Seorang pria parubaya duduk di samping meja teh. Ia mengambil cangkir teh di atas meja dan mencicipinya dengan tenang. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki senyum tipis di wajahnya yang tampan. Ia tampak lembut dan elegan. Dia juga mengenakan gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa di pergelangan tangannya. Tidak ada aura sama sekali, seperti orang biasa. Namun, itu sama sekali tidak memengaruhi temperamennya. Ada dua benda kecil tergeletak di bahu kiri dan kanannya. Mereka adalah dua ular piton api. Mereka sangat kecil, kira-kira sepanjang sumpit. Mata mereka yang merah menyala tampak sangat hidup. Kultifasi tidak dapat dirasakan dari mereka, tetapi mereka memancarkan tekanan tak terlihat yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Sepertinya ada perkelahian di luar. Salah satu ular piton api berkata, Itu suara wanita. Biarkan saja mereka bertarung. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pria parubaya berpakaian putih itu tersenyum tipis. Apakah kamu tidak penasaran siapa yang sedang bertarung dengan pengawal kegelapan di aula darah di luar? Ular piton api lainnya bertanya. Suaranya seperti suara seorang pria yang penuh dengan daya tarik. Tidak mungkin itu seseorang dari aliansi penggarap nakal kita. Pria parubaya berpakaian putih itu tersenyum. Ruangan batu ini kedap suara dan memiliki kemampuan untuk mengisolasi aura. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merasakan samar-samar bahwa ada perkelahian di luar. Belum tentu. Saat master balai darah memintamu membantu mendirikan penghalang di pegunungan sembilan naga terakhir kali, bukankah dia mengatakan bahwa murid lelaki tua ye berasal dari benua timur? Mungkinkah anak ini? Kedua ular piton api itu menebak. Siapa yang tahu? Pria parubaya berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Tapi sekali lagi, apa sebenarnya yang dilakukan orang tua ye ini? Dulu dia yang menyebabkan kita seperti ini dan sekarang dia membiarkan murid ini datang ke benua barat. Mungkinkah dia diperintahkan oleh orang tua ye untuk melenyapkan akar permasalahannya? Ular piton api betina berkata dengan curiga. Jika memang begitu, maka kerjasama antara patua ye dan balai darah seharusnya tidak semulus yang kita kira. Pria parubaya berpakaian putih itu terkekeh. Tentu saja. Patua ye ingin menyingkirkan kita, tetapi balai darah menolak untuk membunuh kita dan ingin kita menyerah. Bagi patua ye, kita secara alami merupakan ancaman potensial. Ketika dia berkomplot melawan kita waktu itu, aku khawatir dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Ular piton api jantan itu mencibir dengan nada sarkasme yang kuat. Hmm. Tiba-tiba. Pria parubaya berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mas, nampaknya ada aura yang sangat kuat yang menghampiri mereka. Di luar, Kinfei yang telah mencapai dasar lautan, dan hanya berjarak seratus kaki dari ruang batu. Di belakangnya, cahaya petir pemadam dunia juga menyerbu dengan aura pembunuh. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Di langit. Wang Changyuan mencibir. Tapi tiba-tiba. Dia memperhatikan bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan ruangan batu yang tertutup lumpur. Tidak bagus. Mengikuti dengan saksama. Wajahnya berubah saat ia mencoba mengendalikan cahaya petir pemadam dunia. Namun, sudah terlambat. Baik bagi Kinfei yang maupun cahaya guntur penghancur dunia, jarak seratus kaki hanyalah masalah sesaat. Saat tiba di ruang batu, Kinfei yang tiba-tiba menghilang, dan petir pemadam dunia langsung membombardir ruang batu tersebut. Gemuruh. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, ruangan batu itu terkoyak. Benar sekali. Ini adalah rencana Kinfei yang Kekuatan Pinjaman Meminjam kekuatan Wang Changyuan untuk mendobrak ruang batu. Karena ruang batu ini didukung oleh kekuatan hukum Wang Changyuan, kekuatan Wang Changyuan pasti dapat mendobraknya dengan mudah. Belum lagi, ini adalah makna tertinggi dari hukum guntur. Asalkan Wang Changyuan tidak mendeteksi tujuannya terlebih dahulu, itu akan mudah dilakukan. Seperti yang diharapkan. Ketika cahaya petir pemadam dunia membombardir ruang batu, ruang batu itu langsung retak terbuka, dan lelaki parubaya berpakaian putih pun langsung muncul. Tidak bagus. Wang Changyuan melihat pria parubaya berpakaian putih itu keluar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat bergegas menuju pria parubaya berpakaian putih itu. Tapi pada saat ini, Kinfei Yang muncul entah dari mana lagi, menatap Wang Changyuan, dan tertawa, terima kasih telah membantu mendobrak ruang batu itu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wang Changyuan sangat marah. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian putih dan dua ular piton api dipundaknya memandang Kinfei Yang dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah anak ini murid lelaki tua ye? Kinfei Yang menoleh untuk melihat pria parubaya berpakaian putih, dan bertanya, Anda adalah pemimpinnya? Ya, pria parubaya berpakaian putih itu mengangguk. Junior Kinfei Yang memberi salam pada pemimpin. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Kinfei Yang. Pemimpin itu berbisik. Itu adalah nama yang sangat asing, tetapi keberaniannya dalam menghadapi bahaya sungguh mengagumkan. Kinfei Yang berkata, Pemimpin, kita akan bicarakan detailnya nanti, mari kita tangani Wang Changyuan ini dulu. Saya tidak bisa menghadapinya sekarang. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Hah. Kinfei Yang sedikit mengernyit, baru kemudian dia menyadari bahwa pemimpin itu tidak memiliki aura sedikitpun, dan dia juga mengenakan gelang di tangannya. Tampaknya Laut Ki orang ini juga telah hancur. Namun itu tidak masalah, dia punya cara untuk memperbaiki Laut Ki pemimpinnya dengan cepat. Jadi ini rencananya. Selamatkan pemimpinnya agar dia bisa membunuhku. Sayangnya, kamu masih kehilangan satu hal, Laut Ki-nya telah hancur. Wang Changyuan tertawa dan bergegas maju. Tapi pada saat yang sama. Dengan lambayan tangannya, Kinfei Yang membawa pemimpin itu dan menghilang tanpa jejak. Wang Changyuan tertegun sejenak, lalu indera ketuhanannya tersapu, mengunci dunia kura-kura hitam. Hukum petir dengan kedalaman tertinggi muncul sekali lagi, melesat ke arah dunia kura-kura hitam. Akan tetapi, bahkan kedalaman tertinggi pun tidak menyebabkan kerusakan apapun pada dunia kura-kura hitam. Meskipun daya hidup dunia kura-kura hitam rusak parah setelah pertempuran di Pulau Bango Putih, ketangguhan dunia kura-kura hitam tidak melemah sedikitpun, masih sekuat senjata berdaulat. Oleh karena itu, hanya senjata berdaulat yang dapat mengancam dunia penyu hitam. Di negeri iblis, saat Qin Feiyang muncul bersama pemimpin itu, dia melambaikan tangannya dan memutuskan gelang pemimpin itu. Melihat ke bawah ke halaman, dia berkata, Tuan Istri, cepat keluar. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Putri Duyung terbang keluar dari halaman, mendarat di depan Qin Feiyang. Qin Feiyang menunjuk ke arah pemimpin dan dua ular piton api di bahunya, sambil berkata, cepat bantu mereka memperbaiki laut kimreka. Oke. Putri Duyung menganggup dan mengaktifkan jiwa berjuangnya. Kekuatan hidup yang agung tiba-tiba muncul, menyatu ke dalam tubuh pemimpin dan dua ular piton api. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan hukum kehidupan. Kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari kekuatan hidup jiwa pejuang. Baik sang pemimpin maupun dua ular piton api, lauti mereka yang hancur mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini. Hukum kehidupan. Pemimpin dan dua ular piton api merasakan kekuatan hidup yang mengerikan dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Qin Feiyang juga menatap Putri Duyung, ada sedikit senyum di wajahnya. Dengan gadis kecil ini di dekatnya, dia tidak perlu khawatir terluka dalam pertempuran di luar. Karena, baik jiwa pejuang maupun hukum kehidupan, keduanya dapat membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Terlebih lagi, efek penyembuhannya jauh melampaui pil kehidupan ilahi. Dapat dikatakan bahwa keduanya tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Laut Ki Sang pemimpin dan dua ular piton api dikembalikan ke keadaan semula, dan aura yang kuat menyebar. Orang harus tahu bahwa mereka adalah penguasa sempurna, namun mereka mampu memperbaiki Laut Ki mereka dengan sangat cepat. Jika itu adalah Qin Fei Yang, dia mungkin dapat melakukannya dalam dua hingga tiga tarikan napas. Efeknya sungguh mengejutkan. Lebih dari sepuluh napas di dunia kura-kura hitam kurang dari sekejap di luar. Melihat bahwa ia tak dapat menembus dunia kura-kura hitam, Wang Chang Yuan dengan tegas mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan bersiap mengirim pesan kepada kepala Aula Balai Darah. Namun, pada saat ini, aura mengerikan turun. Wang Chang Yuan gemetar dan dengan cepat melihat kekosongan di depannya, hanya untuk melihat dua sosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang dan pemimpin aliansi. Kedua ular piton api itu masih tergeletak di bahu pemimpin aliansi, tetapi ada jejak niat membunuh di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Laut Ki mereka telah diperbaiki begitu cepat. Wang Chang Yuan menatap pemimpin aliansi dan dua ular piton api, dan wajahnya menjadi pucat. Wang Tua, selama ini kamu telah menjaga kami dengan baik. Katakan pada kami, bagaimana kami harus membalas budimu. Ketua aliansi terkekeh seperti seorang sarjana. Ia tampak ramah dan sopan. Namun, baik Wang Chang Yuan maupun Qin Fei Yang, yang berada di sampingnya, dapat merasakan hawa dingin darinya. Suara mendesing. Wang Chang Yuan berbalik dan mulai melarikan diri. Pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gelombang hukum ruang waktu menyebar, dan saat dia melangkah maju, dia muncul di depan Wang Chang Yuan pada saat berikutnya. Ini melintasi ruang waktu. Qin Fei Yang bergumam. Rasanya seolah-olah pemimpin aliansi telah menyatu dengan ruang waktu, dan dia sama sekali tidak dapat melacak jejaknya. Wang Tua, mengapa kamu lari? Tetaplah dan ngobrol denganku. Pemimpin aliansi tersenyum. Apa yang harus kita bicarakan? Wang Chang Yuan berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, ular piton api betina itu bergegas keluar dan menghalangi Wang Chang Yuan. Ia tersenyum dan berkata, kita sudah sangat akrab. Kenapa kita tidak punya sesuatu untuk dibicarakan? Ekspresi Wang Chang Yuan berubah, dan dia melarikan diri ke arah lain. Namun, ular piton api jantan juga melesat keluar seperti kilat dan menghalangi di depannya. Langsung, pria dan dua binatang itu membentuk segitiga, dengan Wang Chang Yuan di tengahnya. Wang Chang Yuan sangat ketakutan. Dia juga bingung, bagaimana mereka bisa memperbaiki cadangan energi mereka secepat itu. Wang tua, beritahu kami, bagaimana kami harus berterima kasih atas perhatian Anda selama ini. Pemimpin aliansi berbicara lagi. Pergi sana, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Wang Chang Yuan meraung. Hukum guntur tertinggi muncul, dan dia menyerang pemimpin aliansi dengan ganas. Mati bersamamu. Pemimpin aliansi bergumam dan tertawa. Sepertinya kau terlalu naif. Pemimpin aliansi mengangkat tangannya dan kekosongan di depannya runtuh, berubah menjadi anak panah seperti kristal es. Anak panah itu menyilaukan dan melesat ke arah guntur penghancur dunia. Setelah ledakan keras, petir pembasmi dunia yang menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya putus asa tampaknya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, petir itu berubah menjadi abu oleh anak panah tajam itu. Begitu kuat. Apakah ini hukum tertinggi ruang waktu? Qin Fei Yang menatap anak panah yang menyerupai kristal es itu dengan kaget. Suara mendesing. Anak panah yang seperti kristal es itu tidak berhenti sama sekali. Seolah telah melintasi ruang dan waktu, anak panah itu langsung melesat ke titik di antara kedua alis Wang Chang Yuan. Daging di antara kedua alis Wang Chang Yuan langsung hancur, dan rasa bahaya melonjak dari jiwa ilahinya. Pemimpin aliansi, tolong tunjukkan belas kasihan. Qin Fei Yang buru-buru berteriak. Hmm. Pemimpin aliansi melambaikan tangannya dan anak panah yang seperti kristal es itu berhenti di antara kedua alis Wang Chang Yuan. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. 3.322 Pada saat yang sama, kedua ular piton dewa itu juga menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Bahkan Wang Chang Yuan pun bingung. Qin Fei Yang benar-benar memohon padanya. Apa maksudnya? Namun saat ini, dia tidak berani bertindak gegabuh karena panah kristal es itu tergantung di antara kedua alisnya. Jika dia berani bergerak, ketua aliansi pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Qin Fei Yang menatap Wang Chang Yuan dan berjalan ke arah ketua aliansi. Dia berkata dengan suara rendah, Orang ini berguna bagiku. Hancurkan saja cadangan energinya. Berguna. Ketua aliansi menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Melihat Qin Fei Yang tidak berniat menjelaskan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, karena kamu menyelamatkan kami, aku berjanji padamu. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan panah kristal es itu muncul di depan perut bagian bawah Wang Chang Yuan seolah-olah telah melintasi waktu. Kemudian, panah kristal es menembus perut bagian bawah Wang Chang Yuan, meninggalkan lubang kecil berdarah. Engah. Wang Chang Yuan memuntahkan setegup darah dan auranya cepat menghilang. Terima kasih. Qin Fei Yang menatap ketua aliansi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia berjalan ke Wang Chang Yuan dan mengambil batu pemancar suara dewa dan cincin intersepatial. Wang Chang Yuan menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan muram, seorang pejuang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Qin Fei Yang, apapun yang ingin kau lakukan, aku tidak akan mengecewakanmu. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Itu mungkin tidak benar. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk mengirim Wang Chang Yuan ke lembah penyegel jiwa. Hah! Qin Da memandang Wang Chang Yuan yang tiba-tiba muncul dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat yang sama, Wang Chang Yuan menatap Qin Da dan mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat lembah penyegel jiwa di bawah, wajahnya berubah menjadi hijau. Ketika Qin Fei Yang dan Master Balai Darah sedang berkomunikasi, dia berada di samping, jadi dia tahu di mana tempat ini. Qin Da, jangan siksa dia. Biarkan dia diam-diam melihat Pei Wan Li dan yang lainnya mandi di bawah. Suara Qin Fei Yang terdengar di benak Sing Da. Ya. Boss Sing diam-diam mengakui dan kemudian mengabaikan Wang Chang Yuan. Dia berpikir dalam hati bahwa Tuan Muda ini memang kuat. Bahkan Wang Chang Yuan telah ditangkap. Melihat Boss Sing mengabaikannya, Wang Chang Yuan merasa semakin gelisah. Bagaimana Boss Sing akan menghadapinya? Di luar, Qin Fei Yang menyingkirkan cincin kosmos milik Wang Chang Yuan dan batu pemancar suara ilahi. Ia menoleh untuk melihat pemimpin aliansi dan dua ular piton ilahi. Master aliansi dan dua ular piton besar juga sedang mengamati Qin Fei Yang. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan meskipun tingkat kultivasi Qin Fei Yang hanya pada tahap awal alam berdaulat, ketika mereka saling bertatap muka, dia benar-benar merasakan adanya tekanan yang datang darinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, kedua ular piton itu berteleportasi dan mengepung Qin Fei Yang dari depan dan belakang. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut, dia menatap kedua binatang itu dengan curiga. Kedua binatang itu tetap diam, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu adalah murid wakil ketua aliansi. Ketua aliansi bertanya. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Wakil ketua aliansi mengirimmu ke benua barat. Ketua aliansi bertanya lagi. Ya, Qin Fei Yang mengangguk lagi. Orang tua ini benar-benar tidak menyerah. Kedua ular piton besar itu mengangkat alis mereka. Tidak menyerah. Qin Fei Yang terkejut. Ular piton api jantan itu mencibir. Bukankah wakil ketua aliansi mengirimmu ke benua barat untuk menyingkirkan kami? Menyingkirkanmu. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar salah paham. Guru mengirimku ke benua barat untuk menyelamatkanmu. Selamatkan kami. Ketua aliansi dan dua ular piton besar itu terkejut. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah balai darah memberitahumu tentang situasi terkini di benua timur? Tidak. Kami telah dipenjara. Meskipun balai darah bersikap sopan kepada kami, mereka tidak pernah memberitahu kami tentang situasi di luar. Kami hanya tahu bahwa seorang murid wakil master aliansi telah datang ke benua barat. Ketua aliansi menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Apakah kamu melihat orang-orang yang dipenjara di sebelahmu? Kami tahu keberadaan mereka, tetapi kami belum pernah melihat mereka secara langsung. Kata ketua aliansi. Qin Fei Yang menyadari sesuatu dan berkata, Sepertinya kalian semua telah menjalani hari-hari terpisah dari dunia selama beberapa tahun ini. Jangan bicara omong kosong. Baru saja, kamu mengatakan bahwa wakil ketua aliansi mengirimmu untuk menyelamatkan kita. Apa yang terjadi? Kedua ular piton itu mendesak. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Guru memang melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tetapi sekarang dia telah bertobat dan memulai lembaran baru. Bertobat dan memulai lembaran baru. Ketua aliansi dan kedua ular piton itu tercengang. Itu benar. Guru tahu bahwa dia telah berbuat salah kepadamu, jadi dia memintaku untuk menyelamatkanmu. Qin Fei Yang mengangguk. Kau pasti bisa membodohi kami. Dia orang yang sangat ambisius. Bagaimana dia bisa memulai lembaran baru? Kedua ular piton itu tidak mempercayainya. Hati manusia terbuat dari daging. Asalkan kamu membujuknya dengan akal sehat, menggerakkan hatinya dengan emosi, dan memaafkannya, maka dia akan tersentuh olehmu. Tentu saja. Aku tahu, apapun yang aku katakan, kau tidak akan mempercayaiku. Saya punya saksi yang sangat meyakinkan di sini. Biarkan dia menceritakannya secara langsung. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, naga api muncul dengan sebuah pikiran. Huo Long sedang memahami kekuatan hukum. Melihat bahwa dia tiba-tiba ditarik keluar oleh Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk merangkak berdiri karena marah. Dia berkata, Saudara Qin, meskipun dunia kura-kura hitam adalah wilayahmu, bisakah kamu sedikit menghormatiku dan memberitahu aku terlebih dahulu jika ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lihat sendiri. Qin Fei Yang menunjuk ke arah kepala aliansi dan dua ular piton. Naga api itu sedikit tertegun. Ia menatap kedua ular piton itu dan ekspresinya membeku. Ketika ia menatap kepala aliansi, ekspresinya membeku lagi. Mungkinkah dia berhalusinasi? Ia menggosok matanya dengan keras dan menatap mereka lagi. Tiba-tiba, ia gembira dan meraung, Ayah, Ibu, kalian kembali. Hah! Kedua ular piton api itu menatap naga api dengan kaget. Apa yang salah dengan makhluk kecil ini? Mengapa dia secara membabi buta mengenali orang tuanya? Namun, mengapa aura ini terasa sedikit familiar? Hei, 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 ini aku, anakmu. Apa kau tidak mengenaliku? Naga api melihat ini dan berteriak dengan tidak senang. Apa? Kamu anak kami. Kedua ular piton itu saling berpandangan. Ketua aliansi juga memandang naga api dengan ekspresi bingung. Meskipun naga api telah berubah menjadi naga dewa, auranya masih agak mirip seperti sebelumnya. Sial, ada apa denganmu? Sudah berapa tahun, kau bahkan tidak bisa mengenali anakmu sendiri. Jika aku tahu ini, aku tidak akan membiarkan Kinfei yang menyelamatkanmu. Naga api tampak tidak senang. Itu benar-benar kamu. Kedua ular piton itu menatap naga api. Omong kosong. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Naga api itu terdiam. Orang tua macam apa mereka? Mereka bahkan meragukan putra mereka sendiri yang berdiri di hadapan mereka. Di samping itu, meskipun penampilannya telah banyak berubah, auranya masih sama seperti sebelumnya. Mereka bisa mengetahuinya dari auranya. Tidak. Kapan kau berubah menjadi naga suci? Sebenarnya kedua ular piton itu sudah percaya, namun dengan penampilan naga api saat ini membuat mereka sulit untuk menerimanya. Beberapa tahun yang lalu. Ini semua berkat saudara Qin. Huolong berdiri seperti manusia dan melingkarkan lengannya di bahu Qin Feiyang. Ia berkata, Jika bukan karena bantuan saudara Qin dan si gila kecil, aku pasti sudah kehilangan nyawaku di bawah kesengsaraan surgawi. Kedua ular piton itu menatap Qin Feiyang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Pada saat yang sama, ada juga sedikit rasa terima kasih. Orang tua, kenapa kau masih berdiri di situ? Saudara Qin adalah penyelamatmu. Cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ketua aliansi penggarap keliling, menyelamatkanmu adalah hal yang wajar. Jika kamu benar-benar melakukannya, bahkan jika saudara Qin setuju, aku tidak akan melakukannya. Naga api menatap ketua aliansi dan berteriak. Sudut mulut ketua aliansi berkedut dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, aku dapat menyimpulkan bahwa kaulah bajingan kecil itu. Kau bajingan, seluruh keluargamu bajingan. Naga api mengutuk. Batuk-batuk. Pasangan ular api itu terbatuk dan memarahi, bocah, kau sudah berubah menjadi naga suci dan kau masih saja bersikap kasar. Apa kau percaya aku akan menghajarmu? Apakah kamu sanggup memukuliku? Naga api terkekeh. Melihat sikap naga api yang tak kenal takut, pasangan ular piton api tersenyum pahit. Kemudian, mereka menatap Qin Feiyang dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya salah paham tadi. Tidak apa-apa. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Kepala aliansi berjalan ke arah Qin Feiyang dan berkata, kalau begitu, katakan padaku, apa yang terjadi selama kurun waktu ini? Katakan padaku. Qin Feiyang menatap naga api dan tertawa. Naga api menatap Qin Feiyang, lalu menatap ketua persekutuan dan pasangan ular piton api, lalu langsung berseri-seri kegirangan, kalian tidak tahu betapa hebatnya adik kecilku ini. Kemudian, naga api menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di konferensi pertukaran dan pulau Bango Putih. Setelah mendengar ini, ketua aliansi dan pasangan ular piton api semuanya tercengang. Membunuh Diakon Agung. Menghancurkan senjata ilahi yang berdaulat. Memaksa Old High untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setiap hal ini dapat dikatakan sangat mengejutkan secara universal. Bahkan para ahli di level mereka tidak mampu melakukannya, tapi sekarang, hal itu terjadi pada anak kecil seperti dia. Kalau bukan karena ucapan naga api sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Setelah naga api selesai berbicara, Qin Feiyang menambahkan, dan komandan pengawal kegelapan, beberapa hari yang lalu, dia juga tewas di tangan kita. Apa? Mata ketua aliansi dan pasangan ular piton api bergetar. Seorang Diakon Agung dan komandan pengawal kegelapan, keduanya adalah tokoh tingkat tertinggi di aula darah, telah tewas di tangan anak ini. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Tidak heran ketika melihat anak ini datang ke benua barat, kepala balai darah bersikap seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia bahkan menundukkan wajahnya dan memohon padanya untuk membantu mendirikan penghalang pelindung di Pegunungan Sembilan Naga. Begitulah kira-kira situasinya. Saya juga punya permintaan yang lancang. Qin Feiyang menatap ketua aliansi dan pasangan ular piton api lalu berkata. Ketua aliansi berpikir sejenak, lalu bertanya, ini untuk tuanmu, kan? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Kepala aliansi merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, karena dia sudah bertobat, tidak perlu lagi bersikap perhitungan. Lagi pula, tampaknya kau datang untuk menyelamatkan kami sekarang, yang dapat dianggap sebagai penebusan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh tuanmu. Terima kasih. Qin Feiyang tersenyum penuh terima kasih. Tetapi sekali lagi, kami masih sedikit ragu. Jangan bicara soal ketua Aula Istana Fana. Dia selalu menjadi orang baik. Tapi si Tuaye, bajingan itu, benar-benar menemukan murid sepertimu. Sungguh tidak masuk akal. Pasangan ular api itu berkata dengan marah. Tiba-tiba, mereka memutar mata dan menatap Qin Feiyang, lalu berkata sambil tersenyum, Qin Feiyang, mengapa kamu tidak mengganti gurumu dan menjadi murid pribadi ketua aliansi. Hah! Qin Feiyang tercengang. Saudara Qin, itu ide yang bagus. Kepala aliansi jauh lebih baik daripada Oltie dalam hal kekuatan dan status. Naga api juga menghasutnya. Ketua aliansi awalnya tertegun, namun kemudian dia mulai menantikannya. Siapa yang tidak tergoda dengan pemuda luar biasa seperti itu? 3323. Mengganti sekte tuanku. Qin Feiyang menatap naga api dan pasangan Shen Mang dengan kaget. Bukankah ini omong kosong? Mereka semua adalah anggota aliansi penggarap keliling. Apakah perlu melakukan ini? Di samping itu, jika dia benar-benar mengubah sekte tuannya, bagaimana dia akan menghadapi wakil ketua aliansi di masa mendatang? Bahkan jika wakil ketua aliansi tidak mengatakan apa-apa, orang lain pasti akan mengkritiknya di belakangnya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, wakil ketua aliansi berubah pikiran karena dia dan bahkan mengambil inisiatif untuk meminta menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Dia tulus, jadi dia tidak bisa mengecewakannya. Dengan penglihatan master aliansi, dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan Qin Feiyang hanya dengan sekali pandang. Jadi, dia menatap pasangan ular piton ilahi dan berkata sambil tersenyum, jangan main-main. Murid Yetua juga setara dengan murid kita. Tidak ada perbedaan. Mungkin memang begitu, tapi aku khawatir kalau Old Yei akan menyesatkan orang lain. Kata pasangan Shen Mang. Apa maksudmu menyesatkan orang lain? Jangan bicara omong kosong. Meskipun karakter Yetua memang tidak baik di masa lalu, kekuatannya tidak lebih lemah dari kita. Selain itu, sekarang dia telah berubah, tidak perlu terus-menerus mengungkitnya. Sang master aliansi tersenyum. Kemudian dia harus benar-benar memulai lembaran baru. Ada pepatah bagus yang mengatakan Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Pasangan Shen Mang mendengus dingin. Ayah, Ibu, aku bisa bersaksi tentang ini. Dia memang telah membuka lembaran baru. Kata Naga Api. Hah. Pasangan Shen Mang menatapnya dengan curiga. Naga Api berkata, Saudara Kin telah menguasai semacam teknik pengendalian mistik, dan saat itu, Yei Tua benar-benar berinisiatif meminta Saudara Kin untuk mengendalikannya. Bukankah ini cukup untuk membuktikannya? Apa? Pasangan Shen Mang terkejut karena ada hal seperti itu. Mereka memandang Kinfei Yang dan bertanya, Apakah kamu yang mengendalikannya? Karena guru bersikeras, aku hanya bisa setuju. Kinfei Yang tersenyum. Pasangan Shen Mang dan ketua aliansi saling berpandangan. Bukankah itu berarti nyawa wakil ketua aliansi kini berada di tangan Kinfei Yang? Meskipun wakil pemimpinnya salah, dia masih anggota aliansi penggarap nakal dan bertanggung jawab atas semua masalah penting aliansi penggarap nakal. Jika Kinfei Yang punya niat jahat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Apa yang kalian pikirkan? Biarkan aku katakan padamu, kau boleh mencurigai siapa saja kecuali saudara Kin. Selama bertahun-tahun ini, dia sangat baik hati terhadap aliansi penggarap nakal kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia tidak berurusan dengan balai iblis, aliansi penggarap independen kita pasti sudah menghilang dari benua timur. Naga api menatap master aliansi dan pasangan Shen Mang dengan ekspresi gelap. Batuk-batuk. Ketua aliansi dan Shen Mang terbatuk-batuk kering dan menatap tajam ke arah naga api. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bagaimana mungkin kita memiliki keraguan? Cih. Apakah kamu pikir aku tidak memahamimu? Bahkan aku tahu apa yang akan kau lakukan saat kau berani bertindak. Mata naga api itu penuh dengan penghinaan. Sudut mulut master aliansi dan pasangan Shen Mang berkedut. Kinfei yang menatap naga api dan tertawa, mereka tidak mengerti situasinya, jadi wajar jika mereka mencurigai karakterku. Kakak, kamu murah hati. Sang naga api mengacungkan jempol, lalu menatap ke arah ketua aliansi dan pasangan itu, lalu berkata dengan nada meremehkan, kalian ini malu. Untuk benar-benar mencurigai penyelamatmu sendiri, jangan berpikir bahwa aku tidak mampu kehilangan muka, apalagi mengenal diriku sendiri. Ketua aliansi dan pasangan Shen Mang menjadi semakin malu, dan mereka juga sangat marah di dalam hati mereka. Bajingan kecil ini, tidak bisakah dia meninggalkan mereka sedikit muka? Kinfei yang juga mengagumi mulut naga api. Bahkan orang tua kandungnya sendiri dikritik dan dikecam tanpa ampun. Tiba-tiba, Kinfei yang menatap master aliansi dan berkata, murid ini punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Master aliansi bertanya sambil tersenyum. Apakah kau yang menciptakan penghalang pegunungan sembilan naga? Kinfei yang bertanya. Ya. Ketua aliansi mengangguk. Mengapa kamu membantu mereka? Kinfei yang curiga. Tentu saja saya tidak bisa membantu mereka dengan sukarela. Ketua aliansi tersenyum, lalu menatap pasangan Shen Mang, dan berkata, namun, balai darah menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku, jadi aku harus melakukan ini. Begitulah kenyataannya. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Tampaknya orang ini juga orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Lalu dia berkata, lalu apa selanjutnya? Apakah kalian akan kembali ke benua timur, atau Bagaimana denganmu? Ketua aliansi bertanya. Saya, petik dua. Kinfei yang merenung sejenak, lalu cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata, perangkap yang aku pasang belum berakhir. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketua aliansi bertanya. Tiga hari lagi, aku akan pergi ke Blood Hall untuk membuat kesepakatan. Blood Hall ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanku, tetapi di saat yang sama, aku juga menunggu kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Dalam pertarungan ini, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Mata Kinfei yang dipenuhi niat membunuh. Kesepakatan. Ketua aliansi dan pasangan Shen Mang menatapnya dengan curiga. Naga api berkata sambil tersenyum licik, kalian tidak tahu, tapi sekarang keluarga petinggi balai darah ada di tangan saudara Kin. Apa? Master aliansi dan pasangan Shen Mang tercengang, agak tidak percaya. Ya. Kinfei yang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, awalnya, orang-orang ini digunakan untuk bertukar dengan kalian, tetapi sekarang, tampaknya tidak perlu. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Ketua aliansi bertanya. Kemampuan si kecil ini benar-benar di luar imajinasi. Dia benar-benar menculik keluarga petinggi Blood Hall. Bukankah ini sama saja dengan mencekik leher mereka dan membuat mereka ragu? Meskipun tidak perlu ditukar, mereka tetap berharga. Kinfei yang tersenyum sedikit. Jadi tiga hari kemudian, kau akan berperang dengan Blood Hall. Ketua aliansi bertanya. Ya. Kinfei yang mengangguk. Pergi berperang. Petik 2. Sang master aliansi merenung. Apa yang perlu dipikirkan? Selama bertahun-tahun, mereka telah banyak menyiksa kita. Kali ini, saatnya untuk membalas dendam kepada mereka. Pasangan Shen Mang mencibir. Ketua aliansi melirik mereka dan berpikir sejenak, lalu menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, aku akan kembali ke benua timur dulu. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah ada perubahan sekarang. Ini adalah kebebasanmu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Tapi jangan khawatir, tiga hari kemudian, aku akan membawa orang untuk mendukungmu. Sang master aliansi tersenyum. Terima kasih. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Dia menunggu ketua aliansi mengatakan hal ini. Dengan bantuan master aliansi, peluang menang pasti lebih tinggi. Lebih-lebih lagi. Aliansi pembudidaya nakal tidak cukup. Dia harus menghubungi istana iblis. Pendek kata, kali ini, jika memungkinkan, dia ingin menghancurkan blood hole sepenuhnya. Saat master aliansi melambaikan tangannya, sebuah lorong ruang waktu segera muncul. Ayo pergi. Melihat naga api masih berdiri di samping Kinfei yang, pasangan Sen Mang mendesak. Naga api melambaikan cakarnya dan berkata, kalian kembali saja, aku akan mengikuti saudara Kin. Hah. Pasangan Sen Mang tercengang. Ketua aliansi melirik naga api dan Kinfei yang, lalu menatap pasangan Sen Mang dan berkata sambil tersenyum, anak itu sudah dewasa dan memiliki penilaiannya sendiri. Sebagai orang dewasa, jangan ikut campur, ayo pergi. Ketika pasangan Sen Mang mendengar ini, mereka melotot tajam ke arah naga api. Bocah busuk, sayapnya sudah mengeras dan dia bahkan tidak menginginkan orang tuanya sendiri lagi. Lagi pula, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, bukankah seharusnya mereka berkumpul? Bicara. Namun, anak ini sama sekali tidak punya niat seperti itu. Dia bahkan bersikap acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia melahirkan serigala bermata putih seperti itu? Titik. Setelah ketua aliansi dan pasangan naga api pergi, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap naga api dan berkata, kau harus kembali bersama mereka. Sejak kecil, dia hanya menghabiskan sedikit waktu bersama orang tuanya, jadi dia mengerti apa yang dirasakan pasangan Senmang. Tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Awalnya mereka ingin bersenang-senang dengan anak mereka, tetapi pada akhirnya, anak itu tidak mau pergi dengan orang luar. Sebagai orang tua, mereka pasti akan sangat kecewa. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, saat mereka berada di aliansi penggarap nakal, kami jarang bersama. Naga api melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baiklah. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Dia melirik ke arah laut di bawah dan membawa naga api ke langit di atas tanah iblis. Kintua, bagaimana kamu bisa memecahkan ruang batu di luar tadi? Si gila, serigala bermata putih, dan sekelompok penjaga rahasia segera mengelilinginya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Pada waktu itu, Kinfei yang mengirim mereka ke dunia kura-kura hitam dan tinggal di luar sendirian. Mereka mengira Kinfei yang sedang mencari kematiannya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, dia membawa ketua aliansi dan pasangan Senmang ke dunia kura-kura hitam. Meminjam kekuatan. Kinfei yang tersenyum tipis dan menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah mendengarkan, si gila dan si serigala bermata putih menunjukkan ekspresi yang menyadari. Jadi begitulah adanya. Tetapi kelompok penjaga rahasia semuanya memperlihatkan ekspresi kagum. Situasi saat itu bisa dikatakan sangat mendesak. Dalam keadaan seperti itu, Tuan muda benar-benar bisa memunculkan ide yang begitu hebat. Mentalitas tenang seperti ini sungguh menakutkan. Kali ini, mereka sepenuhnya yakin. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi balai darah untuk berulang kali menderita di tangan Tuan muda. Bagaimana dengan Master Aliansi dan yang lainnya sekarang? Serigala bermata putih merasa curiga. Kembali ke benua timur. Kinfei yang tersenyum. Mereka kembali begitu saja. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tiga hari kemudian, mereka akan datang untuk mendukung kita. Kinfei yang tersenyum tipis. Lebih seperti itu. Serigala bermata putih mengangguk, lalu menatap naga api dan berkata dengan tidak senang, lalu mengapa kamu masih mengikuti kami? Jangan beritahu kakak besar ini bahwa Anda ingin mengandalkan kami di masa mendatang. Jadi bagaimana kalau aku mengandalkanmu? Jika kau mampu, tendang aku keluar. Naga api menatapnya dengan puas. Hah! Kamu masih berani bersikap sombong di depan kakak besar ini. Serigala bermata putih tiba-tiba menggosok tangannya dengan niat jahat. Pupil mata naga api mengecil, dia pun buru-buru berbalik dan berlari. Lucu sekali, di dunia kura-kura hitam, siapa yang bisa mengalahkan anak Serigala ini? Ketika dia memikirkan dua keterampilan mendalam yang dikuasainya, dia tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Berlari. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan, mengaktifkan waktu instan, dan langsung mengejar naga api. Dengan sekali hentakan cakarnya, benjolan besar muncul di kepala naga api. Kakak, mari kita bicara baik-baik. Bersikaplah lembut. Naga api menatap Serigala bermata putih dengan air mata di matanya. Tidak ada gunanya memanggilku kakak. Serigala bermata putih mendengus. Lalu apa yang kamu inginkan? Naga api merasa dirugikan. Serigala bermata putih memutar matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengikut kecil kakak laki-laki ini. Pengikut kecil. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan meminta orang tuaku untuk datang dan menghancurkanmu? Kata naga api dengan marah. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dengan tatapan yang ganas. Tidak, tidak, tidak. Bukankah itu hanya pengikut kecil? Itu adalah kehormatan bagi saya. Naga api buru-buru melambaikan cakarnya dan tersenyum menyanjung. Lebih seperti itu. Aku akan memberimu misi. Nanti, pergilah dan dapatkan kilin diok putih, naga hitam, luan api. Singkatnya, panggil semua binatang buas dan binatang suci di negeri iblis ke kakak laki-laki ini. Kakak laki-laki ini ingin memberi mereka pelajaran yang bagus tentang siapa bos di sini. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Oke. Naga api menganggup dan membungkuh. Dia benar-benar memainkan peran sebagai pengikut kecil sepenuhnya. 3324. Kelompok pengawal kegelapan menatap Serigala bermata putih dengan rasa iri di mata mereka. Mereka tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Serigala bermata putih telah menjarah komandan pengawal kegelapan dan pasukan hukum di Akon Agung. Kekuatan supranatural semacam ini sungguh menakutkan sekaligus membuat iri. Namun, yang paling membuat mereka iri adalah bahwa Serigala bermata putih memiliki Kin Feiyang dan si gila sebagai saudaranya. Kalau tidak, meskipun dia punya kekuatan gaib seperti ini, dia tidak akan bisa menemukan mangsa yang bagus. Serigala bermata putih, jangan terburu-buru pamer. Ikutlah denganku ke lembah penyegel jiwa. Setelah Kin Feiyang selesai bicara, dia melambaikan tangannya dan membawa si gila, Serigala bermata putih, sekelompok pengawal kegelapan, dan dua pengawal kegelapan yang laut kinya telah hancur, ke lembah penyegel jiwa. Ada pun naga api, dia tidak membawanya. Titik. Lembah penyegel jiwa. Singda berdiri di langit tanpa ekspresi. Di bawah, Pei Wan Li dan yang lainnya telah berhenti berjuang dan tergeletak di tangki septik seperti anjing mati. Wang Chang Yuan telah berdiri di samping Singda. Setiap kali dia menundukkan kepalanya dan melihat nasib Pei Wan Li dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit di kulit kepalanya. Desir. Kin Feiyang dan yang lainnya muncul. Melihat lembah penyegel jiwa di bawah, sekelompok pengawal kegelapan tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Tuan Muda. Singda segera membungkuk. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Biarkan aku memberitahumu sebuah kabar baik. Pemimpin aliansi dan pasangan Shen Mang telah diselamatkan. Benar-benar. Singda terkejut. Dalam. Kin Feiyang menganggup. Bagus sekali. Selama mereka baik-baik saja, wakil pemimpin aliansi bisa tenang. Singda sangat gembira dan kemudian bertanya, lalu di mana mereka sekarang? Mereka kembali ke benua timur. Kin Feiyang tersenyum. Kembali ke benua timur. Ketika Singda mendengar ini, kegembiraan di wajahnya menghilang dan dia mengerutkan kening. Apakah kamu khawatir mereka akan membalas dendam kepada guru? Kin Feiyang bertanya. Dalam. Singda tidak menyangkalnya. Jangan khawatir, saya sudah menjelaskannya kepada mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkannya. Kin Feiyang tersenyum. Singda tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Dia membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda. Meskipun Kin Feiyang adalah murid wakil pemimpin aliansi, wakil pemimpin aliansi tidak pernah melakukan apapun untuk Kin Feiyang. Sebaliknya, Kin Feiyanglah yang telah berlarian tanpa lelah untuk wakil pemimpin aliansi. Kadang-kadang, bahkan dia merasa bahwa wakil pemimpin aliansi terlalu beruntung karena telah menemukan murid yang luar biasa. Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Kin Feiyang melotot padanya dengan ketidakpuasan. Singda menggaruk kepalanya dan tertawa kering saat dia melihat Kin Feiyang, tampak sangat naif. Jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di wajah Bos Sing. Kin Feiyang tersenyum dan berbalik menatap Wang Changyuan. Pupil mata Wang Changyuan mengecil dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Serigala bermata putih menatapnya dengan nada mengejek dan berkata, bukankah kamu cukup sombong saat berada di luar? Mengapa kamu bertingkah seperti anak kucing sekarang? Wang Changyuan merasa getir dalam hatinya. Bagaimana dia bisa bersikap sombong di lembah penyegel jiwa ini? Jika dia berani bersikap sombong, maka Pei Wan Li dan yang lainnya akan mengalami nasib yang sama. Dia lebih baik mati daripada turun ke bak mandi. Kin Feiyang tersenyum dan bertanya, Serigala bermata putih, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin merampas hukum petirnya? Cabut hukum petirku. Tatapan mata Wang Changyuan sedikit bergetar saat dia menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Serigala bermata putih menatap Wang Changyuan dan merasa sangat bimbang. Jika dia dapat merampas hukum petir dari orang ini, dia akan dapat menerobos ke alam abadi awal dan memahami tiga makna mendalam yang tertinggi. Namun, meskipun hukum petir sangat kuat, namun itu tetap saja bukan hukum yang paling utama. Jika dia bisa menyatu dengan kekuatan hukum tanpa batas, dia pasti akan memilih untuk merampok tanpa ragu. Namun, masalahnya adalah dia hanya punya enam kesempatan untuk menyatu dengannya. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan satu kesempatan. Saudara Serigala, jangan serakah begitu. Senang sekali bisa mendapatkan kekuatan tertinggi secara cuma-cuma. Kita menginginkannya bahkan dalam mimpi kita. Jadi tidak perlu mencari hukum tertinggi untuk semuanya. Frenzy menasihati. Kelompok pengawal kegelapan juga mengangguk setuju. Kau tidak sabar menungguku merampas hukum petirnya, kan? Kalau tidak, saat aku menemukan enam hukum pamungkas, kau tidak akan menjadi lawanku. Serigala bermata putih melotot ke arah Frenzy. Menurutmu aku ini siapa? Meskipun aku memang sedikit iri, apakah menurutmu aku akan iri padamu? Frenzy tiba-tiba tampak tidak senang. Hati-hati. Orang yang tidak tahu terima kasih itu memandang Wang Changyuan dengan jijik. Setelah mengamatinya sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Ketika aku benar-benar tidak dapat menemukan hukum alam tertinggi lainnya di masa depan, aku akan menjarah hukum alam gunturnya. Apa maksudmu? Apakah kau menjadikan aku sebagai tikus percobaan? Wang Changyuan tercengang. Itu benar. Kamu adalah tikus laboratorium. Saat suasana hatiku sedang buruk, aku akan menjadikanmu sebagai contoh. Jadi, jika Anda ingin hidup, Anda harus berkinerja baik. Serigala bermata putih itu menyeringai. Wajah Wang Changyuan tiba-tiba memucat saat dia meraung, kalian berdua harusnya membunuhku saja dan memberiku kematian yang cepat. Kamu masih ingin mati cepat? Biar ku beritahu, kalau kau jatuh ke tangan kami, kau bahkan tak punya hak untuk memilih kematian. Aku pergi dulu. Kalian ngobrol saja. Setelah berkata demikian, Serigala bermata putih mengaktifkan waktu sesaat dan seketika menghilang tanpa jejak. Seekor ular rakus menelan seekor gajah. Frenzy mendengus dingin. Saya cukup mendukungnya. Karena ada peluang seperti itu, tentu saja kita harus memilih yang terbaik. Qin Fei yang tersenyum. Ya, saya juga ingin membiarkannya menyatu dengan semua hukum utamanya. Tetapi kuncinya adalah, di mana kita akan menemukan begitu banyak hukum utama untuk hal itu. Ia telah menguasai hukum waktu dan hukum kematian. Adapun raksasa yang tersisa dari Blood Hall, Old High dan Blood Hall Master, mereka telah menguasai hukum ruang waktu dan hukum waktu masing-masing. Ia sudah memiliki hukum waktu dan tidak dapat menyatu dengannya lagi. Dengan kata lain, hanya hukum ruang waktu milik Hai Tua yang berguna untuknya saat ini. Pada saat itu, bahkan jika kita membantunya menyatu dengan hukum ruang waktu milik Hai Tua, ia masih akan kekurangan tiga hukum utama. Di mana kita akan menemukan ketiganya. Mustahil menemukan Master Balai Iblis dan mencuri hukum sebab akibat miliknya. Sedangkan untuk Kuil Suci dan Dewa Templar, untuk saat ini, mereka tidak punya permusuhan dengan kita. Tidak baik untuk menyerang mereka. Orang gila mengusap dahinya. Sebenarnya, ini bukan inti persoalannya. Inti persoalannya adalah bahwa mereka yang memiliki hukum tertinggi pada dasarnya adalah raksasa. Jika Anda ingin merampas kekuatan mereka, Anda pasti akan memprovokasi kekuatan besar. Dengan kata lain, setiap kali Anda menjarah hukum pamungkas, Anda akan menghadapi pertempuran sulit. Menghadapi Blood Hall saja sudah membuatmu merasa lelah. Jika kamu memprovokasi kekuatan lain, bukankah itu sama saja mengundang masalah? Mari kita lakukan pelan-pelan. Selain itu, selain Kuil Suci, Dewa Templar, dan Aula Iblis, mungkin masih ada yang lain. Mata Kinfei Yang berbinar. Yang lain. Orang gila itu tercengang. Apakah kau tidak pernah memikirkan di mana sarang naga es? Kata Kinfei Yang. Naga es. Orang gila itu bergumam. Alam awan langit, mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Kinfei Yang tersenyum penuh arti. Ia menatap kedua pengawal rahasia yang Laut Ki-nya telah hancur dan berkata sambil tersenyum, kemarilah. Mendengar ini, keduanya buru-buru berlari ke Kinfei Yang. Mau turun dan bermain. Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Keduanya menatap Sol Siling Fali dan menggelengkan kepala. Hanya hantu yang mau turun dan bermain. Tidak. Bahkan hantu pun akan merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihat tempat ini. Kinfei Yang berkata, kultifasimu tidak lemah. Aku akan memberimu kesempatan untuk tunduk padaku dan bekerja untukku. Ini. Mendengar ini, dua penjaga bayangan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wang Changyuan. Jangan menatapnya dan jangan khawatir tentang ancamannya. Di sini, selain aku, tidak ada yang bisa mengancammu. Tundukkanlah padaku, maka aku akan memberimu keberuntungan. Adapun keberuntungan apa, untuk saat ini aku tidak akan mengungkapkannya, tapi itu pasti akan memengaruhi kehidupanmu. Adapun yang tidak menyerahkan. Kurasa aku tidak perlu mengatakannya. Kau harus tahu konsekuensinya. Aku memberimu tiga waktu, tentukan pilihanmu. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Keduanya saling menatap, sebuah keberuntungan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Apakah ada hal seperti itu di dunia? Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah alam penguasa kesempurnaan agung dan pada dasarnya telah mencapai puncak alam awan langit. Kecuali mereka diberi hukum terkuat, yang maha mendalam, atau yang maha mendalam, mereka tidak akan dapat maju sama sekali. Namun, hal-hal seperti hukum dan kemampuan ilahi yang mendalam bukanlah hal yang bisa diberikan orang lain kepada mereka. Tetapi melihat sikap dan nada bicara Kinfei Yang, sepertinya dia tidak berbohong kepada mereka. Tunggu. Tiba-tiba, mereka melihat ke arah pria parubaya dan pengawal bayangan lainnya. Mungkinkah orang-orang ini bergabung dengan Kinfei Yang karena keberuntungan misterius ini? Tiga tarikan waktu. Kata Kinfei Yang. Kami menyerah. Keduanya kembali sadar dan saling memandang lagi. Pada saat yang sama, mereka berlutut di depan Kinfei Yang dan membungkuh, Salam, Tuan Muda. Anda. Wang Changyuan menatap mereka berdua dengan marah. Wang Changyuan, jangan menatap mereka. Meskipun kami adalah pengawal bayangan balai darah, kami juga punya hak untuk memilih. Benar sekali, kami bukan anjing, tapi manusia. Pikirkanlah, apa yang dilakukan orang-orang penting terhadap kita selama bertahun-tahun di Blood Hall. Mereka memperlakukan kami seperti anjing yang patuh. Namun, sekarang berbeda. Setelah bertemu dengan Tuan Muda, kami akhirnya menemukan harga diri kami sebagai manusia. Selain itu, Tuan Muda tidak hanya memberi kami martabat, tetapi juga memberi kami harapan untuk hidup dan tujuan untuk diperjuangkan. Pria parubaya dan penjaga bayangan lainnya menatap Wang Changyuan dengan dingin. Kalian semua telah dicuci otaknya. Dengan kekuatannya yang kecil, harapan apa yang bisa dia berikan kepada kalian. Tujuan apa yang bisa dia berikan kepada kalian. Wang Changyuan menatap sekelompok orang itu dengan tak percaya. Awalnya dia mengira orang-orang itu dipaksa untuk tunduk, tetapi dia tidak menyangka ternyata mereka semua bersedia. Dicuci otak. Apakah kamu bodoh? Kita adalah penguasa kesempurnaan yang agung. Bagaimana kita bisa dicuci otaknya oleh orang lain? Kelompok penjaga bayangan yang dibenci. Melihat sikap kelompok penjaga bayangan, dua penjaga bayangan yang berlutut di depan Kinfei yang menjadi semakin yakin bahwa pilihan mereka jelas tidak salah. Bangun! Kinfei yang tersenyum. Mendengar ini, keduanya berdiri. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan dua segel perbudakan muncul. Dia tersenyum dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk mempercayaimu sekarang, jadi jangan melawan. Setelah mengatakan hal itu, kedua anjing laut perbudakan itu terbang menuju ke atas kepala mereka berdua. Belum lagi apakah mereka punya pikiran untuk melawan, pria parubaya dan yang lainnya menatap mereka dari samping. Mereka tidak berani melawan. Karena siapapun dapat melihat bahwa para penjaga bayangan ini telah dengan tulus tunduk kepada Kinfei yang. Jika mereka berani melawan, dia pasti akan menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Segel perbudakan diselesaikan dengan cepat. Kinfei yang memandang Wang Changyuan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Apakah Anda memilih untuk menyerah atau mati? Aku tidak akan memaksamu. Pikirkan baik-baik, kamu masih punya waktu tiga tarikan napas. Mendengar ini, Wang Changyuan langsung bergumul dalam hatinya. 3.325 Jika dia menyerah pada Kinfei yang, Allah darah tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia tidak menyerah, Kinfei yang juga tidak akan membiarkannya pergi. Karena yang ada hanya kematian di kiri dan kanan, lebih baik dia mati saja. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki hak untuk memilih kematian. Sungguh menyedihkan berada dalam posisi yang suram seperti itu. Tiga tarikan waktu. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Wang Changyuan gemetar, mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang, Jika aku tunduk padamu, maka Raja Serigala tidak akan merampas hukum petir dariku, kan? Saya tidak bisa menjaminnya, karena itu tergantung pada kinerja Anda. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, aku akan tetap diperlakukan seperti tikus percobaan. Wang Changyuan berbisik. Jika kamu menyerah, kamu mungkin masih bisa terhindar dari nasib tikus percobaan. Namun jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan benar-benar menjadi tikus percobaan. Benar. Ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Komandan pengawal kegelapan telah tewas di tangan kita. Serigala bermata putih telah menyatu dengan hukum waktu. Kinfei yang terkekeh. Apa? Mata Wang Changyuan bergetar. Komandan pengawal kegelapan sudah mati. Jadi, kamu seharusnya senang karena kamu telah menguasai ilmu tertinggi dari hukum petir dan bukan ilmu tertinggi dari hukum terkuat. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Kinfei yang berkata dan berteriak, beri aku jawaban segera. Wang Changyuan memejamkan matanya menahan sakit, dan tangannya terkepal erat. Saat niat membunuh Kinfei yang muncul, tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur, dan pada saat yang sama, dia perlahan membuka matanya. Ekspresinya tak berdaya dan putus asa saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku menyerah. Kinfei yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, segel budak muncul dan memasuki kepala Wang Changyuan seperti kilat. Setelah kontrol selesai, Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, jangan terlihat seperti sedang sekarat. Berapa banyak orang yang ingin mengikutiku. Aku bahkan tidak menyukai mereka. Wang Changyuan tersenyum tidak setuju. Kamu masih tidak percaya padaku. Kinfei yang menatap pengawal kegelapan dan berkata, lepaskan pakaian kalian. Ah! Mereka semua. Pria parubaya itu menatap Kinfei yang dengan heran. Apakah ada masalah? Kinfei yang curiga. Ini. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk orang-orang di sampingnya dan berkata, Tuhan muda, tidak apa-apa bahkan jika kita telanjang, tetapi wanita-wanita ini. Wanita. Kinfei yang tercengang. Dia melihat ke arah sekelompok orang dan melihat beberapa dari mereka menundukkan kepala dan tersipu. Mereka semua wanita. Maaf, maaf. Kinfei yang menepuk kepalanya dan buru-buru tersenyum meminta maaf pada wanita-wanita itu. Bagaimana dia bisa lupa bahwa ada beberapa wanita di antara para pengawal kegelapan? Meminta mereka untuk melepas pakaian mereka di depan umum, bukankah itu? Batuk-batuk. Singkatnya, itu sangat canggung. Wang Changyuan dan dua pengawal bayangan menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan curiga. Mengapa mereka meminta mereka untuk menanggalkan pakaian mereka? Batuk. Kinfei yang terbatuk kering dan berkata, Lepaskan semua pakaian pria. Pada saat itu, sekelompok pria itu langsung menanggalkan pakaiannya. Hem. Wang Changyuan dan dua orang lainnya bahkan lebih bingung. Pria parubaya itu berkata dengan bangga, lihatlah dengan jelas apa yang ada di dada kita. Dada. Mereka bertiga tertegun dan langsung melihat ke dada segerombolan orang itu. Eh. Seketika, mereka bertiga terkejut. Mengapa ada tanda di tubuh mereka? Apakah kamu merasa itu sangat familiar? Pria parubaya itu bertanya. Apakah itu familiar? Ketiganya saling memandang dan mengamati lebih dekat. Memang, tampaknya agak familiar. Tunggu sebentar. Ini tampaknya. Tiba-tiba. Mata Wang Changyuan bergetar. Dia menatap tanda-tanda potensial itu dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu benar. Ini adalah tanda gerbang potensi. Kita semua telah membuka tiga tingkat pertama gerbang potensi. Inilah keberuntungan yang disebutkan Tuan Muda. Bagaimana? Sekarang katakan pada kami, inikah harapan hidup dan tujuan yang harus diperjuangkan. Pria parubaya itu mencibir. Gerbang potensi. Mereka bertiga benar-benar tercengang. Meskipun mereka baru membuka tiga tingkat pertama gerbang potensi, itu sudah cukup mengejutkan. Bagaimana Qin Fei Yang melakukannya? Reaksi mereka bertiga tidak diluar dugaan Qin Fei Yang. Belum lagi mereka, bahkan orang penting seperti Hallmaster Blood Hall pun akan bereaksi sama saat melihat pemanah. pandangan ini. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menatap pria parubaya dan sekelompok orang itu dan berkata sambil tersenyum, saat kita bertarung di luar, penampilan kalian sangat bagus. Setidaknya kalian tidak meninggalkanku dan melarikan diri demi keselamatan kalian. Nanti, pergilah dan temukan dan Wang Chai dan buka level keempat, kelima, dan keenam gerbang potensi. Terima kasih, Tuan Muda. Mendengar hal itu, wajah sekelompok orang itu tampak gembira. Kemudian, mereka berlutut dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Apa? Kau punya cara untuk membuka tingkat keempat, kelima, dan keenam gerbang potensi. Wang Chang Yuan dan dua orang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan mulut menganga. Kemampuan Tuan Muda berada di luar imajinasimu. Belum lagi gerbang potensi tingkat keenam, asal dia mau, dia bisa membuka semua gerbang potensi untuk kita dalam hitungan menit. Pria parubaya itu mencibir. Buka semua gerbang potensi. Ketiganya saling menatap dengan cemas. Kemudian, mereka menjadi bersemangat. Siapa yang tidak ingin membuka gerbang potensi? Belum lagi membuka semua gerbang potensi, meski mereka hanya membuka satu gerbang potensi, namun ada perbedaan yang sangat besar antara mereka yang tidak membukanya. Hal ini khususnya berlaku pada kerajaan berdaulat. Hal ini karena kultivasi alam berdaulat tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Itu semua tentang memahami kedalaman hukum. Memahami kedalaman hukum memerlukan kemampuan pemahaman seseorang. Adanya gerbang potensi dapat mengembangkan kemampuan pemahaman seseorang secara ekstrim. Menggunakan contoh yang paling sederhana, jika seseorang memerlukan waktu 10 menit untuk memahami sesuatu, setelah membuka gerbang potensi, orang tersebut hanya memerlukan waktu 1 menit untuk memahaminya. Inilah perbedaannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa pria parubaya itu dan yang lainnya berkata bahwa mereka telah menemukan harapan pada Qin Fei Yang dan tujuan untuk diperjuangkan. Ini adalah kesempatan bagi para ahli alam kesempurnaan agung alam berdaulat seperti mereka untuk terlahir kembali. Tuan muda, kami bersumpah bahwa di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda hingga nafas terakhir kami. Kali ini, bahkan Wang Chang Yuan pun berlutut. Terlebih lagi, dia berlutut dengan sukarela. Bahkan orang bodoh pun ingin memperoleh keberuntungan seperti itu, apalagi mereka. Lakukan saja yang terbaik, kau tidak perlu mati. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ia menatap pria parubaya itu dan berkata, beritahu mereka tiga aturan besi. Ya. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Ia menatap Wang Chang Yuan dan yang lainnya dan berkata, Tuan muda memiliki tiga aturan besi. Kalian harus mengingatnya. Pertama, kalian tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, Anda tidak diperbolehkan menindas orang lain. Ketiga, kamu tidak boleh menghianati temanmu. Jika Anda berani melanggar tiga aturan besi ini, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Wang Chang Yuan dan yang lainnya menganggup dengan hormat. Di sini, Anda tidak boleh memiliki mentalitas beruntung. Siapapun yang berani melanggar tiga aturan besi ini, bahkan jika itu pertama kalinya, tidak akan dimaafkan. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Mereka bertiga menganggup. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Bangunlah. Nanti, pergilah cari dan Wang Chai dan buka tiga gerbang potensi pertama. Hanya tiga yang pertama. Mereka bertiga tercengang. Kalian harus puas. Saat pertama kali datang, kami hanya membuka tiga yang pertama. Pria parubaya itu mendengus. Ya, ya, ya. Mereka bertiga menganggup dan tidak berani menyatakan keberatan. Bisa membuka tiga yang pertama untuk sementara itu bagus. Toh, masih ada kesempatan di masa depan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim kelompok itu ke tanah iblis. Dia kemudian melihat Pei Wan Li dan yang lainnya di bawah. 57 pengawal kegelapan dan satu wakil komandan. Kekuatan kita bisa dikatakan telah meningkat puluhan kali lipat dalam semalam. Orang gila itu tertawa. Bukankah ini karena metode brilian tuan muda? Sing Da tertawa. Kamu benar-benar tertawa. Langkah sekali. Orang gila itu menatap Sing Da dengan heran. Aku juga manusia yang punya perasaan, oke. Sing Da terdiam. Apa yang aneh tentang tersenyum selama anda manusia? Mereka yang dapat berkultivasi hingga ke alam penguasa kesempurnaan adalah mereka yang memiliki bakat luar biasa. Selama mereka membuka gerbang potensi, cepat atau lambat mereka akan mampu memahami yang maha mendalam. Ketika mereka memahami yang maha mendalam, saat itulah mereka akan benar-benar berguna. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Sing Da. Tidak ada yang ingin kamu tanyakan. Sing Da tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi sekarang, dia tampaknya tidak penasaran sama sekali. Sing Da berkata, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, jangan memikirkan apa yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Ini adalah prinsip paling dasar menjadi bawahan. Ketika tuan muda ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengatakannya secara alami. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sejujurnya, Sing Da ini benar-benar orang yang baik. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa puas. Tidak heran guru sangat mempercayainya. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Ia tersenyum dan berkata, sebenarnya, membantu mereka membuka gerbang potensi bukanlah kemampuanku sendiri. Aku sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Itu semua karena beberapa pil yang dapat membuka gerbang potensi. Pil. Sing Da tertegun dan berkata dengan heran, Mungkinkah itu kitab suci pil jilid pertama yang legendaris? Qin Fei Yang berkata, Saya tidak tahu apakah ini jilid pertama kitab suci pil, tetapi pil ini memang dapat membuka gerbang potensi. Sing Da penuh dengan keterkejutan. Sing Da, pil yang dapat membuka gerbang potensi ini adalah rahasia terbesar kami. Bahkan kedua lelaki tua itu tidak mengetahuinya, tetapi sekarang kami memberi tahu Anda. Jangan mengecewakan kami. Kata orang gila itu penuh arti. Kedua lelaki tua itu tentu saja merujuk pada wakil pemimpin aliansi dan para anggota Hall of Fame. Hati Sing Da bergetar. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan si gila dan berkata dengan ekspresi serius, Jangan khawatir, aku pasti akan merahasiakannya. Orang gila itu tertawa. Dia orang yang pintar. Qin Fei Yang melirik Sing Da dan berkata sambil tersenyum, Kamu pasti merasa tidak enak karena menyembunyikannya dari guru. Sing Da mengangguk. Memang. Meskipun sekarang dia diperintahkan untuk melindungi Qin Fei Yang, dia tetaplah orangnya wakil pemimpin aliansi. Dia pasti akan merasa bersalah dan gelisah karena menyembunyikannya dari wakil pemimpin aliansi. Saya akan mencari kesempatan untuk memberitahu guru dan yang lainnya di masa mendatang. Adapun Ye Tian. Qin Fei Yang menoleh ke arah si gila dan bertanya, Kakak senior, menurutmu apakah kita juga harus membantunya membuka gerbang potensi? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja. Kata si orang gila tanpa ragu. Hah. Qin Fei Yang tercengang dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi saat kalian berdua bertanding? Mengapa hubungan kalian tiba-tiba menjadi begitu baik? Tidak apa-apa. Kami hanya bertarung secara adil. Kau tahu kepribadianku. Aku sama sekali tidak menyukai orang biasa. Namun, siapapun yang kusukai pastilah seseorang yang pantas untuk dijadikan teman. Misalnya, kau. Orang gila itu terkekeh. Baiklah. Ayo kita cari Ye Tian sekarang. Juga, Sing Da, saat kamu senggang, pergilah temui dan Wang Cai dan minta dia untuk membantumu membuka semua gerbang potensi. Qin Fei Yang tersenyum dan pergi bersama si gila. Buka semua gerbang potensi. Sing Da tertegun. Ia merasa seperti ada kue yang jatuh dari langit. Ketika ia tersadar, ia membungku dalam-dalam ke negeri iblis dan berterima kasih kepada Tuan Muda. Wang Chang Yuan dan yang lainnya membuka gerbang potensi satu per satu, tetapi dia membuka semuanya sekaligus. Dari sini, dapat dilihat. Kepercayaan Qin Fei Yang padanya jauh melebihi Wang Chang Yuan dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan mampu membuka gerbang potensi. Kebaikan ini, kepercayaan ini, dia akan mengingatnya dalam hatinya selama sisa hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga senang untuk Ye Tian. Bakat Ye Tian sudah satu dari sejuta. Sekarang setelah dia membuka pintu potensinya dan terlahir kembali, masa depannya bisa dikatakan luas. Ye Tian seperti itu bisa disebut bintang masa depan sejati dari aliansi penggarap nakal. 3.326 Tanah Setan Ketika Qin Fei Yang menemukan Ye Tian dan mendengar bahwa mereka akan membantunya membuka pintu potensi, wajah Ye Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selama berada di dunia kura-kura hitam, dia selalu berkultivasi secara tertutup dan tidak pernah meninggalkan tanah iblis. Tidak seorang pun pernah memberitahunya bahwa ada pil potensial di dunia kura-kura hitam, jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia saat mengetahui hal ini. Baginya, itu hanya sekadar suara guntur. Ketika dia tenang, dia tidak bertindak sok dan dengan tenang menerima kebaikan Qin Fei Yang. Manusia Tidak perlu malu-malu, lakukan saja apa yang ada dalam hatimu. Jika tidak, orang lain akan menganggapmu munafik. Titik Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Tiba-tiba, naga hitam melewati kastil kuno dan melihat Ye Tian dan sekelompok penjaga rahasia mengelilinginya. Ekspresinya sedikit terkejut, lalu dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk berlari masuk. Ini? 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 Pada saat itu, naga hitam tercengang oleh pemandangan di depannya. Apakah ini pembukaan pintu potensi? Bajingan! Hal yang baik sekali, kebenar-benar menyembunyikannya dariku. Dia dengan marah mengumpat dan pergi mencari Qin Fei Yang. Qin Fei Yang akhirnya beristirahat dan bersiap untuk mempererat hubungan dengan Putri Duyung. Mendengar keributan naga hitam di luar, sedikit kekesalan muncul di wajahnya. Ayo kita keluar dan melihat-lihat dulu. Mungkin ada sesuatu yang besar. Putri Duyung bangkit dari pelukan Qin Fei Yang dan tertawa. Qin Fei Yang menghela napas tak berdaya, bangkit dan merapikan pakaiannya. Dia membuka pintu dan berjalan keluar dari loteng. Melihat naga hitam di luar, dia bertanya dengan curiga, Saudara naga hitam, siapa yang menyinggungmu? Anda! Naga hitam mendengus dingin. Aku! Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Naga hitam menganggup dan bertanya, Izinkan aku bertanya, bagaimana hubungan kita? Sangat bagus. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, bisakah kau katakan saja? Qin Fei Yang sangat tidak berdaya. Dia siap untuk mengasah tombaknya dan bertarung, bagaimana mungkin dia masih punya mood untuk bermain-main. Karena hubungan kita begitu baik, mengapa kamu tidak membantuku membuka pintu potensi? Kata naga hitam dengan marah. Ini Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Jangan tertawa, aku tidak mempermainkanmu. Naga hitam itu melotot tajam ke arah Qin Fei Yang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan membuat keributan. Bukankah itu hanya gerbang potensi? Ayo kita cari dan Wang Chai dan beritahu Kilin Giyok Putih, Naga Api, dan Luan Api. Kilin Giyok Putih, Naga Api, dan Luan Api pasti akan datang mencarinya saat mendengar berita itu. Oleh karena itu, sebaiknya dia bersikap terus terang dan mengarahkan mereka untuk menemukan dan Wang Chai agar dia bisa merasa tenang dan tentram. Itu saudara yang baik. Naga hitam itu terkekeh dan segera berbalik untuk terbang menjauh. Kakak yang baik. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berlari ke Loteng. Dia menutup pintu dengan keras, menggosok tangannya, menatap Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, Istriku tersayang, besiaplah menghadapi amarahku. Kamu tidak serius. Sang Putri Duyung memutar matanya ke arahnya dan tersipu. Kastil Kuno. Yetian berhasil membuka semua pintu potensi di bawah alam berdaulat. Hal ini membuat Wang Chang Yuan dan kelompok pengawal rahasia sangat iri. Adapun naga hitam dan luan api, seluruh potensi mereka telah terbuka karena mereka berdua adalah penguasa sempurna. Akan tetapi, Kilin Diok Putih dan naga api sangat tertekan karena mereka berdua merupakan makhluk setengah langkah penguasa. Semua orang tahu bahwa untuk membuka pintu potensi, seseorang harus berada di alam kesempurnaan agung. Misalnya, alam mayat hidup kesempurnaan agung dan alam penguasa kesempurnaan agung. Tapi sekarang, keduanya terjebak di level setengah langkah. Mereka hanya bisa menyaksikan yang lain membuka pintu menuju potensi. Hati mereka dipenuhi rasa sakit. Dan Wang Chai. Tidak, tidak, tidak. Kakak Kai, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Kedua binatang itu menatap dan Wang Chai dengan penuh rasa ibah. Tidak. Dan Wang Chai shook his head. Aku tidak ingin hidup lagi. Jangan hentikan aku. Naga api itu meraung, tetapi tampaknya tidak ada yang akan menghentikannya. Ia berkata dengan marah, kau benar-benar tidak akan menghentikanku. Tidak bisakah kau sedikit bersimpati? Betapapun kuatnya seseorang, mereka tidak dapat menghentikan orang yang ingin mati. Tapi jangan khawatir, setelah kamu mati, kami akan mencari tempat yang baik untuk menguburmu. Dan Wang Chai menatap naga api dengan serius dan berkata, enyah. Naga api itu melotot ke arahnya. Orang macam apa ini? Dan Wang Chai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat kilin diok putih dan naga api dan berpikir, sebenarnya, aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Ide apa? Kedua binatang itu menjadi bersemangat. Kemampuan bawaan kedua serigala bermata putih dapat mencuri kultivasi secara permanen. Jika kau membiarkan dia mencuri salah satu level kultifasimu dan turun ke alam mayat hidup kesempurnaan agung, kau mungkin bisa membuka pintu potensi. Dan Wang Chai side. Mendengar ini, ekspresi kedua binatang itu membeku. Saya hanya menyarankan. Karena aku tidak tahu apakah menurunkan level kultifasi seseorang dapat membuka pintu potensi. Dan Wang Chai smilet. Bukankah ini sebuah pertaruhan? Naga api mengerutkan kening. Itu benar. Itu adalah pertaruhan. Jika Anda dapat membuka pintu potensi, bahkan jika Anda kehilangan salah satu level kultifasi Anda, itu akan sepadan. Lagi pula, setelah Anda membuka pintu potensi, baik pemahaman maupun potensi Anda akan jauh lebih baik dari sebelumnya, dan Anda akan dapat bangkit kembali dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda tidak dapat membuka pintu potensi, maka Anda akan kehilangan satu tingkat kultifasi Anda dengan sia-sia. Singkatnya, ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Terserah Anda untuk memutuskan. Setelah dan Wang Chai selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbisik, tapi... Tapi apa? Kedua binatang itu berpikir bahwa ada titik balik dan tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Dan Wang Chai berkata, dulu ada seorang pria di samping kita yang menghancurkan kultifasinya sendiri untuk membuka pintu potensi. Kemudian, dia berhasil membuka pintu potensi. Siapa ini? Begitu kejamnya pada dirinya sendiri. Keduanya saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Demi membuka pintu potensi, dia justru memilih menghancurkan kultifasinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Seorang pria bernama Ular Naga Hitam. Karena kamu berhasil membuka pintu potensi dengan menghancurkan kultifasimu dan berkultifasi lagi, maka kamu juga seharusnya bisa berhasil. Dan Wang Chai berkata dengan ragu. Karena menghancurkan kultifasi seseorang dan merampas kultifasi seseorang tampaknya sama, tetapi keduanya merupakan hal yang berbeda. Kabar angin. Kedua binatang itu menundukkan kepala dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjuang dalam hati mereka. Haruskah mereka berjudi? Naga api menggertakan giginya, menatap kilin biok putih, dan berkata, mari kita bertaruh saja. Bahkan jika kita tidak dapat membuka pintu potensi, kita hanya akan kehilangan satu tingkat kultifasi kita. Namun, jika kita berhasil, kita akan terlahir kembali. Mendengar ini, kilin biok putih mengambil keputusan dan mengangguk, oke, mari kita berjudi. Kedua binatang itu bertemu, berbalik dan berlari keluar istana, menuju pelataran si gila. Karena serigala bermata putih sekarang sedang minum di tempat orang gila. Di bawah pohon besar, orang gila dan serigala bermata putih duduk bersama, masing-masing memegang sebotol ramuan ilahi penyu hitam. Halaman dipenuhi aroma anggur. Zuo Xiaosian duduk di hadapan mereka, minum teh dengan marah. Saya katakan, bisakah kalian belajar dari Kindage dan berhenti minum terus-menerus? Apakah kalian tidak tahu bahwa minum itu tidak baik untuk kesehatan? Melihat si gila hanya peduli minum-minum dengan serigala bermata putih dan sama sekali mengabaikannya, Zuo Xiaosian tidak dapat menahan amarahnya. Serigala bermata putih ini juga tidak memiliki perasaan. Tidak mudah bagi matman untuk menemukan waktu untuk menemaninya, tetapi pria ini tinggal di sini sepanjang waktu. Saat itu siang bolong, mengapa dia datang ke sini untuk menjadi orang ketiga? Buruk untuk kesehatan kita. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Omong kosong. Kami bukan orang biasa. Dengan tingkat kultivasi kami, tidak peduli seberapa banyak kami minum, itu tidak akan membahayakan tubuh kami. Si gila tersenyum bangga. Tepat sekali. Jangan terus-terusan membicarakan Kindage. Apa kelebihannya sehingga kamu harus belajar darinya? Serigala bermata putih juga menunjukkan ekspresi meremehkan. Urat-urat Zuo Xiaosian menonjol saat dia melotot ke arah si gila dan berkata, kau tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau mendengarkan. Ayo, saudara serigala, mari kita lanjutkan. Si gila melambaikan tangannya dan mengetukkan toples itu ke arah serigala bermata putih, lalu dia mendongakkan kepalanya dan mulai minum. Bajingan. Zuo Xiaosian melotot marah padanya lalu pergi. Melihat Zuo Xiaosian benar-benar marah, si gila melirik ke arah toples di tangannya dan akhirnya meletakkannya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Sian, R, jangan pergi. Aku hanya bercanda. Aku tidak akan minum lagi. Suami yang dikuasai istri. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Lebih seperti itu. Ekspresi Zuo Xiaosian melembut. Dia kembali ke bangku batu dan menatap matman dengan bibir merahnya yang menggoda dan berkata, Duduklah di sebelahku. Mengapa? Orang gila itu menatapnya dengan waspada. Wajah Zuo Xiaosian menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, Apakah menurutmu aku akan memakanmu? He he. Itulah yang saya takutkan. Orang gila itu menyeringai jahat, lalu mengedipkan matanya dan berkata, Sian, R, sebenarnya ada rahasia yang belum kuceritakan padamu. Rahasia apa? Zuo Xiaosian penasaran. Serigala bermata putih pun menatap si gila dengan bingung. Orang gila itu mendekat dan berkata dengan suara pelan, Aku sedang berlatih seni bela diri yang tiada taraf yang disebut seni perawan. Pantangan terbesar dari seni bela diri ini adalah aku tidak boleh dekat dengan wanita. Zuo Xiaosian dimulai. Jadi, sebaiknya kau menjauh dariku, Jangan sampai kau merusak keperawananku dan menyanyiakan semua usahaku sebelumnya. Orang gila itu terkekeh. Dasar berengsek. Zuo Xiaosian menjadi sangat marah dan membentak, Apakah menyenangkan menipuku? Tentu saja. Si gila tertawa bangga. Zuo Xiaosian menggertakan giginya, Tetapi matanya tiba-tiba berputar saat dia tersenyum menawan dan berkata, Virgin Arc, kan? Tentu, kau bisa meluangkan waktumu untuk berlatih seni perawan. Aku akan mencari pria lain. Apa? Ekspresi Matman menegang. Dia segera berdiri dan berkata, Jangan berani-berani. Apakah kamu tidak berlatih seni perawan? Aku tidak mungkin menjadi janda bersamamu selama sisa hidupku. Zuo Xiaosian berkata dengan tenang. Bibir orang gila itu berkedut. Ia bergegas menghampiri Zuo Xiaosian dan memeluknya sebelum menuju pagoda. Ia berkata dengan nada mengancam, Wanita terkutuk, Apakah kau mencoba memprovokasiku? Aku akan menghajarmu sekarang juga. Aduh. Serigala bermata putih itu terkejut. Pergi begitu saja. Para bajingan ini, Mereka semua adalah perempuan jalan sebelum menjadi lelaki. Tidak lagi mempraktikkan seni perawan. Zuo Xiaosian tersipu dan menggoda. Tidak, aku sedang berlatih teknik kultifasi ganda sekarang. Orang gila itu terkekeh dan berkata, Saudara Serigala, kita akan minum lagi lain hari. Aku akan memberi pelajaran pada wanita terkutuk ini sekarang. Orang cabul. Zuo Xiaosian menggerutu, Tetapi dia tidak melawan, Menyeratkan bahwa tubuhnya masih jujur. Saudara Serigala. Namun, pada saat ini, Suara keras terdengar. Serigala bermata putih hendak pergi sambil memegang toples di tangannya. Ia mendonga setelah mendengar suara itu. Orang gila itu pun terkejut. Ia berbalik dan melihat kilin giok putih dan naga api berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. 3327 Apa yang sedang terjadi? Si gila merasa bingung. Turunkan aku sekarang juga. Zuo Xiaosian mengulurkan cakarnya dan menjepit daging di pinggang si gila. Si gila mengatupkan giginya karena kesakitan. Dia segera menurunkan Zuo Xiaosian dan berkata, Wanita, aku akan berurusan denganmu nanti. Kau pikir aku takut padamu. Zuo Xiaosian memasang tampang provokatif. Si gila mengangkat alisnya. Wanita ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak punya nyali untuk membunuhnya saat itu juga? Saudara Serigala, bantulah aku. Naga api berlari ke arah Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum menjilat. Membantu. Serigala bermata putih itu terkejut. Ia menatap kedua binatang itu dengan curiga. Begini masalahnya. Naga api segera menjelaskan situasinya. Jadi begitu. Serigala bermata putih itu mengangguk. Ia hendak berbicara ketika si gila itu mengirimkan suaranya, Saudara Serigala, kita bersaudara, kan? Tentu saja. Serigala bermata putih mengangguk. Kau harus membalaskan dendamku jika kau adalah saudaraku. Si gila bergumam. Membalas dendam padamu. Serigala bermata putih kebingungan. Dia. Si gila melirikilin giok putih. Serigala bermata putih melirikilin giok putih dan berkata sambil menyeringai, Tidak masalah. Kau memang saudaraku. Si gila terkekeh. Ia kembali ke meja batu dan duduk di bangku. Ia mengambil kendi anggur yang telah ia taruh sebelumnya. Batuk-batuk. Zuo siaosian terbatuk dan melotot ke arah si gila. Si gila mengerutkan kening. Ia meletakkan toples itu dan melirik ke meja. Ia mengambil cangkir Zuo siaosian dan menyesapnya. Saudara serigala, harus kukatakan, teh ini rasanya cukup enak. Mengapa kamu tidak mencobanya juga? Tidak, terima kasih. Pria dan serigala itu sangat santai. Mereka tidak menyebutkan apapun tentang perampasan kultifasi mereka. Apa maksudmu? Naga api melirik si gila dan serigala bermata putih dengan curiga. Zuo siaosian juga bingung. Mengapa mereka bersikap seperti itu ketika mereka datang untuk meminta bantuan? Namun, Kilin Biok Putih mengerutkan kening seolah mengerti apa yang dimaksud si gila dan serigala bermata putih. Sian, R, kemarilah. Duduklah dan minumlah teh. Orang gila itu berdiri dan berjalan ke samping Zuo siaosian. Dia membantu Zuo siaosian duduk di bangku dengan ekspresi lembut di wajahnya. Zuo siaosian tercengang. Orang gila terkutuk ini, dia pasti sudah gila. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Orang gila itu berkata, Sian, R, lihat, kita sudah bersama begitu lama. Mengapa kita tidak mencari waktu untuk melamar ayahmu? Benar-benar. Zuo siaosian sangat gembira. Akhirnya, dia tercerahkan. Tentu saja. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Wajah Matman dipenuhi dengan kelembutan. Orang yang tidak mengenalnya akan benar-benar mengira bahwa dia adalah seorang yang romantis. Namun, dalam hal hubungan, Matman memang sangat loyal. Namun kini, tindakannya terlalu berlebihan. Zuo siaosian sangat senang. Dia tidak salah menilai dia saat itu. Dia adalah pria yang baik. Kilin biok putih menguatkan hatinya dan menatap Matman dengan marah. Ku bilang, bisakah kau berhenti berakting? Lagipula, kami mohon pada saudara serigala, bukan anda. Mengapa anda begitu marah? Akting. Zuo siaosian terkejut. Sian, R, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak berakting. Orang bila itu buru-buru melambaikan tangannya dan berbalik untuk menatap kilin biok putih. Dia berkata dengan marah, apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kau menebar perselisihan di antara kita. Kilin biok putih memutar matanya dan berbalik menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih meminum anggurnya dan berpura-pura tidak melihatnya. Faktanya, dia juga sedikit tidak senang dengan white jade kilin. Karena tidak hanya terhadap orang gila, tetapi juga terhadap orang lain, termasuk serigala bermata putih, Kilin biok putih juga memiliki sikap arogan. Kilin biok putih merasa kesal. Sebaliknya, orang gila memiliki ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia berkata kepada Kilin biok putih, Lihat, apa maksudmu dengan teman dekat? Mari kita lihat apakah saudara Wolf akan membantumu atau tidak. Kilin biok putih menghela nafas tak berdaya dan menatap si gila. Baiklah, aku berjanji padamu. Selama saudara serigala membantuku kali ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Mata si gila berbinar dengan senyum sinis ketika mendengar hal ini. Itu benar. Dia sengaja memprovokasi Kilin biok putih. Selama bertahun-tahun, demi membuat Kilin biok putih mengikutinya, Bisa dikatakan dia telah melakukan segala yang dia bisa dan bahkan merendahkan sikapnya. Namun, Kilin biok putih selalu memiliki ekspresi sombong dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Dulu dia pernah berkata dengan kejam, Jangan jatuh ke tanganku. Hai. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan, Dia tentu tidak akan melepaskan white jade kilin. Bukankah kamu sangat sombong? Tidakkah kamu memandang rendah orang lain? Mengapa kau memohon padaku sekarang? Jika aku jadi kamu, Aku akan langsung melumpuhkan kultifasimu. Aku pasti tidak akan menundukkan kepala dan memohon bantuan orang lain. Melihat si gila tidak mengatakan sepatah kata pun, Kilin biok putih sedikit marah. Aku sudah minta maaf padamu dan berkompromi. Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kamu sudah meminta maaf? Si gila tertegun sejenak lalu menoleh memandangnya dengan curiga. Ini bukan permintaan maaf. Kata Kilin biok putih dengan marah. Ini permintaan maaf. Orang gila itu bertanya balik. Kemudian dia melihat ke arah naga api dan berkata, Tunjukkan padanya dan lihat apa permintaan maafnya. Naga api itu terdiam. Dia akhirnya mengerti maksud si gila. Dia ingin Kilin biok putih menundukkan kepalanya. Agar dapat segera membuka pintu potensi, Ia hanya dapat bersekongkol dengan si gila. Ia menoleh ke Kilin biok putih dan berkata, Si putih tua, permintaan maafnya seperti ini. Kemudian, dia mengajarinya langkah demi langkah. Wajah Kilin biok putih tampak gelap. Siapa yang tidak tahu cara meminta maaf? Apakah Anda perlu mengajari saya? Tetapi kuncinya adalah ketika melihat orang yang tidak tahu malu ini, Ia benar-benar tidak bisa menundukkan kepalanya atau membungkukkan punggungnya. Naga api berpikir, Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kami tanyakan kepada mereka sekarang. Bersabarlah. Kilin biok putih melotot ke arah naga api dan membungkuk kepada orang gila. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Apakah itu cukup? Haha. Orang gila itu tersenyum bangga dan menatap Kilin biok putih. Kau bilang kau ingin mengikutiku. Aku tidak memaksamu. Anda. Kilin biok putih terbakar amarah. Kalau ini bukan pemaksaan, apa itu? Orang macam apa dia yang berani mengambil keuntungan dari orang lain dan masih berpura-pura tidak bersalah? Sabarlah, sabarlah. Sedikit ketidah sabaran dapat merusak rencana besar. Naga api buru-buru menghiburnya. Kilin biok putih menarik nafas dalam-dalam dan berkata lemah. Aku bersedia. Kau tidak memaksaku. Haha. Si gila tertawa lagi. Ia menatap orang yang tidak tahu terima kasih itu dan berkata dengan senyum licik. Terima kasih, saudara serigala. Kita bersaudara. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Serigala bermata putih itu menyeringai. Melihat manusia dan serigala bersekongkol, white jade Kilin tidak bisa menahan rasa marahnya. Ledakan. Momen berikutnya. Seekor binatang emas muncul. Serigala bermata putih memandang kedua binatang itu dan bertanya, apakah kalian benar-benar sudah memikirkannya? Jangan salahkan saya jika anda tidak bisa membuka pintu potensi nanti. Ya, mari kita mulai. Naga api tidak bisa menunggu. Oke. Serigala bermata putih menganggup dan mengaktifkan kemampuan bawaannya. Serigala bermata putih sekarang menjadi penguasa awal, sedangkan naga api dan Kilin biok putih hanya menjadi penguasa setengah langkah. Jadi, sangat mudah untuk merampas kultivasi mereka. Dalam sekejap, kultivasi kedua binatang itu jatuh ke kesempurnaan alam abadi. Serigala bermata putih juga menonaktifkan kemampuan bawaannya dan menyimpan jiwa bertarungnya. Orang bila itu melihat ke arah dua binatang buas itu dan bertanya, Saudara Serigala, sekarang setelah tingkat kultivasi mereka telah jatuh ke alam abadi yang sempurna, apakah mereka masih memiliki kekuatan hukum? Merampas kultivasi tidak ada hubungannya dengan kekuatan hukum, jadi kekuatan hukum masih ada. Juga, bahkan jika mereka berada di alam abadi yang sempurna, mereka masih dapat mengaktifkan kekuatan mendalam kelima. Kata Serigala bermata putih. Itu berhasil. Orang bila itu tertegun. Namun, meskipun kekuatan hukum masih ada, karena kekurangannya, mereka perlu memahami tujuh jenis kelima yang mendalam di masa depan untuk memasuki alam berdaulat yang sempurna. Kata Serigala bermata putih. Apa? Ada hal seperti itu. Naga api dan kilin diok putih juga tercengang. Itu benar. Karena kamu telah memahami jenis kelima yang mendalam saat kamu masih penguasa setengah langkah, dan setelah kultivasimu dirampas, kelima yang mendalam ini tidak akan hilang. Pada saat yang sama, karena kultivasimu telah dirampas, kamu perlu berkultivasi lagi. Dengan kata lain, di atas fondasi Anda saat ini, Anda masih perlu memahami enam jenis kelima yang mendalam. Secara total, bukankah itu tujuh jenis kelima yang mendalam? Serigala bermata putih berkata dengan acuh tak acuh. Yang lain hanya butuh enam makna mendalam kelima, tapi sekarang kita butuh tujuh makna mendalam kelima. Naga api dan kilin diok putih saling memandang. Bukankah ini menambah kesulitan mereka? Inilah akibat dari hilangnya kultivasimu. Sebenarnya, tidak seburuk itu. Setelah membuka gerbang potensi, memahami kekuatan hukum tidak akan sesulit itu. Lagipula, saat kau memasuki alam berdaulat lagi, kau akan menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Itu karena sementara yang lain menguasai seperlima dari kedalaman, Anda menguasai dua. Sementara yang lain menguasai dua, Anda menguasai tiga. Kalau dipikir-pikir, itu hal yang baik. Kata Serigala bermata putih. Mendengar hal itu, kedua binatang itu pun merasa bahwa memang begitulah adanya. Orang bila itu bertanya lagi, lalu, kemampuan bawaanmu yang ketiga, setelah merampas kekuatan hukum orang lain, apakah kultivasimu akan menurun? Tidak akan. Hanya kekuatan hukum yang akan hilang, dan kultivasimu tidak akan pernah berubah. Ambil contoh Grand Deacon, meskipun aku telah mencabut hukum kematian darinya, kultivasinya masih di alam penguasa kesempurnaan. Namun, meskipun dia masih penguasa kesempurnaan, kekuatan hukumnya satu jenis lebih sedikit daripada yang lain. Kalau begitu, kekuatannya tentu akan lebih rendah dari yang lain. Pendeknya. Kemampuan bawaan kedua hanya dapat menghilangkan kultivasi seseorang, dan kemampuan bawaan ketiga hanya dapat menghilangkan kekuatan hukum seseorang. Serigala bermata putih menjelaskan. Benar-benar misterius. Orang gila itu bergumam. Kemampuan bawaannya sudah menggelikan, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Zuo Xiaosian menyela. Benar. Orang gila itu mengangguk. Melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia, hanya serigala bermata putih yang memiliki kemampuan bawaan seperti itu. Siapa peduli? Asalkan bisa membuka gerbang potensi, itu untung. Ayo mundur. Setelah naga api selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menuju kastil kuno. Orang gila itu melirik naga api, lalu menatap kilin diok putih dan terkekeh. Putih kecil, jangan lupa melapor padaku nanti. Tubuh kilin diok putih menegang. Ia menatap tajam ke arah orang gila, lalu berbalik dan terbang menuju kastil kuno. Saudara Kai, cepat, berikan aku pil potensial untuk dicoba. Begitu mereka memasuki kastil kuno, kedua binatang itu memandang dan Wang Cai dengan gugup dan bersemangat. Kamu benar-benar merampas kultivasi mereka. Dan Wang Cai tertegun, lalu tersenyum pahit. Kalian benar-benar kejam terhadap diri kalian sendiri. Setelah berbicara, dia mengeluarkan dua pil potensial dan melemparkannya kedua binatang buas itu. Kedua binatang itu saling memandang dan menelan pil potensial secara bersamaan. Dan Wang Cai menatap Wang Chang Yuan dan berkata, lepaskan tekananmu. Wang Chang Yuan kini sangat menghormati dan Wang Cai. Mendengar ini, dia segera melepaskan tekanannya dan menyelimuti kedua binatang buas itu. Anda harus berhasil. Kedua binatang itu meraung dalam hati mereka. Sekitar sepuluh napas kemudian. Ledakan. Suara teredam terdengar dari tubuh mereka. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul di antara alis mereka. Kesuksesan. Ekspresi dan Wang Cai membeku. Itu benar-benar mungkin. Jadi kedua orang ini telah mendapat untung. Apakah ini terhitung sebagai keberhasilan? Kedua binatang itu menatap dan Wang Cai dengan tak percaya. Dan Wang Cai melambaikan tangannya, dan kekosongan itu terdistorsi. Segera, kekosongan itu berubah seperti cermin. Dia tersenyum dan berkata, lihatlah sendiri. Kilin diok putih segera mencabut rambut di antara alisnya, dan jejak potensi pun muncul. Naga api juga mengeluarkan sisik naga di antara kedua alisnya. Ada jejak potensi yang sama pada dagingnya. Kesuksesan. Kedua binatang itu saling berpandangan dan bersorak serempak. 3.328 Mereka semua telah membuka pintu potensi, jadi wajar saja kalau itu merupakan peristiwa yang mengembirakan. Sebab di masa mendatang, dengan usaha setengahnya, hasil yang diperoleh bisa dua kali lipat. Adapun Kilin diok putih, ia tidak menghiraukan kata-kata orang gila. Setelah membuka gerbang potensi, ia berlari keluar dan fokus pada kultivasi. Saya tidak bisa menerima ini. Bahkan orang seperti Sing da dapat membuka semua gerbang potensi, mengapa aku tidak? Setelah semua orang pergi, Wang Chang Yuan berdiri sendirian di luar kastil, menatap langit, merasa sangat frustrasi. Tidak. Saya harus tampil baik. Kalau tidak, jangankan Sing da, bahkan para penjaga rahasia itu pun akan melampauiku di masa depan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, berbalik dan berjalan menuju halaman Qin Fei Yang. Melihat pintu loteng tertutup, dia tidak masuk. Dia berdiri di sisi pintu dengan hormat, seperti seorang penjaga yang menjaga tempat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Pagi selanjutnya, Qin Fei Yang, yang telah berada di kamar bersama Putri Duyung selama sehari semalam, akhirnya membuka pintu dan berjalan keluar, tampak segar. Hah. Sambil menghirup udara segar, Qin Fei Yang tiba-tiba memperhatikan Wang Chang Yuan berdiri di luar pintu, dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Bawahan Wang Chang Yuan memberi salam kepada Tuan Muda. Wang Chang Yuan tentu saja melihat Qin Fei Yang, tetapi dia tidak memasuki halaman. Dia berlutut dengan satu kaki di luar pintu dan memberi salam dengan hormat. Aku tahu namamu Wang Chang Yuan, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Bawahan takut kamu tidak ingat. Wang Chang Yuan tersenyum malu. Ingatanku tidak seburuk itu. Qin Fei Yang berkata, berjalan keluar halaman, dan bertanya, apakah ada sesuatu? Tidak. Bawahan tinggal di sini untuk melindungi Tuan Muda, dan pada saat yang sama mendengarkan perintah Tuan Muda. Wang Chang Yuan berkata dengan hormat. Lindungi aku. Qin Fei Yang sedikit terkejut, lalu tertawa, apakah menurutmu di dunia penyuh hitam ini, ada orang yang dapat menyakitiku? Mendengar ini, ekspresi Wang Chang Yuan menegang. Itu benar. Di dunia kura-kura hitam ini, siapakah yang dapat menyakiti Tuan Muda? Sanjungan ini tepat sekali. Cukup. Jangan mencoba untuk menjelatku sepanjang waktu. Orang lain mungkin menyukainya, tapi aku tidak. Aku melihat kemampuanmu. Kata Qin Fei Yang. Wang Chang Yuan panik dan buru-buru membungkuk. Bawahan ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Bawahan ini pasti akan bekerja dengan baik di masa mendatang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan tas kosmos dan berkata, Aku akan mengembalikan ini kepadamu. Terima kasih, Tuan Muda. Wang Chang Yuan mengambil batu pemancar suara ilahi dan tas kian kun dengan kedua tangan. Qin Fei Yang bertanya, Selain baju perang itu, apakah kau punya artefak surgawi tertinggi lainnya? Ya. Wang Chang Yuan melambaikan tangannya, dan kapak perang hitam muncul. Panjangnya setengah meter dan tampak seperti ditempa dari besi dingin. Ada tengkorak berwarna merah darah terukir di atasnya, dan kapak itu memancarkan helayan udara dingin. Barang ini disebut kapak perang Raja Hantu. Jika Tuan Muda menyukainya, bawahan ini bersedia memberikannya kepada Tuan Muda. Setelah berkata demikian, Wang Chang Yuan menyerahkan tomahawk Raja Hantu kepada Qin Fei Yang. Berikan padaku. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan meraih kapak perang, mengamatinya dari atas ke bawah. Ketika Wang Chang Yuan melihat bahwa Qin Fei Yang benar-benar telah mengambil kapak perang itu, secercah penyesalan segera muncul di matanya. Dia hanya memiliki dua alat ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, jadi mengapa dia masih bersikap begitu murah hati? Hah. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang menampakkan sedikit keterkejutan. Ada apa? Wang Chang Yuan curiga. Saya ingat bahwa dua artefak penentang surga tertinggi milik komandan pengawal kegelapan juga memiliki simbol tengkorak seperti itu. Apakah ketiga artefak penentang surga ini saling terkait? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Ketiga artefak yang menentang surga ini ditemukan di tempat yang sama. Mereka adalah kapak perang Raja Hantu, baju zirah perang Raja Hantu, dan sabit Raja Hantu. Saat itu, kepala istana memberikan baju zirah perang Raja Hantu dan sabit Raja Hantu kepada komandan pengawal kegelapan, dan kapak perang Raja Hantu kepada bawahan ini. Wang Chang Yuan menjawab dengan hormat. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggup mengerti, lalu bertanya, Apa nama baju zirahmu? Wang Chang Yuan melambaikan tangannya, dan baju besi emas muncul. Namun, baju besi itu penuh dengan retakan, seperti jaring laba-laba. Baju zirah inilah yang digunakan untuk melindungi Wang Chang Yuan saat mereka menyergapnya di ruang batu. Jika bukan karena perlindungan baju besi ini, Wang Chang Yuan pasti sudah dilumpuhkan oleh pria paru bayas saat itu, dan tidak satupun hal yang terjadi kemudian tidak akan terjadi. Ini adalah baju zirah pertempuran emas. Jika Tuan Muda menyukainya, bawahan ini. Wang Chang Yuan mengertakan giginya dan berkata, Saya juga akan memberikannya kepada Tuan Muda. Haha. Kau benar-benar rela berpisah dengannya. Qin Fei Yang tertawa. Wang Chang Yuan berkata, Sekarang, bawahan ini bahkan milik Tuan Muda, belum lagi dua artefak suci belaka. Jangan mengatakannya dengan ambigu. Semua orang adalah milikku. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan salah paham. Qin Fei Yang terdiam, dan melemparkan kapak orang raja hantu ke Wang Chang Yuan. Wang Chang Yuan menangkapnya, dan tak dapat menahan diri untuk menatap Qin Fei Yang dengan linglung. Memberikannya kepadaku tidak akan banyak gunanya, sebaiknya kau simpan saja sendiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tidak berguna. Wang Chang Yuan terkejut, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, dia mengerti. Dia sudah memiliki artefak suci tingkat penguasa, jadi dia tentu tidak akan peduli dengan artefak suci yang menentang surga. Awalnya dia ingin mengambil hati pihak lain, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak peduli sama sekali, jadi dia dengan kesal mengesampingkannya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menatap Wang Chang Yuan dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu ingin pamer, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu bisa melakukan ini, aku akan meminta dan Wang Cai membantumu membuka semua pintu potensi. Tuan Muda, silakan beri perintah. Wang Chang Yuan terkejut, dia tidak menyangka kesempatan datang secepat ini. Qin Fei Yang tersenyum, Kembalilah ke Aula Darah sekarang, dan tunggu tiga hari kemudian saat aku tiba di Aula Darah, kita akan bekerja sama dan memberi kejutan kepada kepala Aula Aula Darah. Kembali ke Balai Darah. Tatapan mata Wang Chang Yuan bergetar, dan jejak kepanikan dan ketakutan muncul di matanya. Kalian tidak perlu khawatir, meskipun sehari telah berlalu di dunia penyuh hitam, hanya sedikit waktu yang telah berlalu di luar. Lagipula, hanya kamu dan aku yang tahu bahwa ketua aliansi dan yang lainnya telah diselamatkan. Jadi, kamu tidak akan berada dalam bahaya jika kamu kembali sekarang. Tentu saja. Jangan sampai bocor dulu rahasianya. Akan tetapi, jika kamu bahkan tidak mampu melakukan ini, maka itu berarti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tetap berada di sisiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bawahan ini pasti akan menyelesaikan tugasnya. Wang Chang Yuan terkejut, dan dia segera berlutut dengan satu kaki lagi, menatap Qin Fei Yang dan berteriak penuh tekat. Saya harap begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, dan Wang Chang Yuan segera menghilang. Kemana kau membiarkan dia pergi? Orang gila itu kebetulan lewat, dan ketika dia melihat kejadian itu, dia langsung berlari untuk bertanya. Kembali ke Balai Darah. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Membiarkan dia kembali ke Balai Darah, bukankah kamu membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya yakin dia orang yang cerdas. Lagi pula, dengan segel budak itu, mudah bagiku untuk membunuhnya. Qin Fei Yang tersenyum, lalu bertanya, kemana kamu pergi? Untuk menemukan si putih kecil. Sialan, kemarin kita sudah sepakat untuk melapor ke sini, tapi sampai sekarang aku belum melihatnya. Benar saja, kata-kata bajingan ini tidak bisa dipercaya. Kata orang gila itu dengan marah. Laporan. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Orang gila itu menceritakan secara singkat kepadanya tentang bagaimana dia bergabung dengan serigala bermata putih kemarin untuk memaksa kilin giok putih. Jadi begitu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimanapun juga, dia adalah binatang ilahi, jadi wajar saja jika dia sedikit sombong. Lakukan dengan perlahan, jangan terlalu memaksanya. Ayo kita pergi mengunjungi Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Putih. Jika saya benar-benar memaksakan, apakah akan ditunda sampai hari ini? Saya akan menggunakan kekuatan untuk menekannya. Orang gila itu mendengus tidak puas dan mengikuti Qin Fei Yang ke sebuah halaman. Benua Timur Gunung Salju Changlan Salju tebal berputar, dan cahaya dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, suatu sosok turun di langit di atas penghalang. Siapa? Zhang De Yuan, yang menjaga penghalang, segera menyadari sosok itu. Sambil berteriak keras, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Pada saat itu, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan perawakan tinggi tegap dan temperamen yang anggun. Ada dua ular piton api tergeletak di pundaknya. Aliansi, pemimpin aliansi. Zhang De Yuan menggigil dan segera mengeluarkan token untuk membuka penghalang dan terbang menuju penghalang tersebut. Namun sebelum dia bisa terbang ke penghalang, pemimpin aliansi melangkah maju dan langsung muncul di dalam penghalang. Penghalang ini dibuat olehnya, jadi tentu saja tidak bisa membatasinya. Salam, Tuan Pemimpin Aliansi. Salam, Tuan Binatang Ilahi. Zhang De Yuan buru-buru berlutut di tanah dan membungku hormat. Anda, pemimpin aliansi menatapnya dengan ragu. Zhang De Yuan buru-buru berkata, Namaku Zhang De Yuan, dulunya adalah penguasa kota timur. Sekarang, di bawah perintah wakil pemimpin aliansi, aku di sini untuk menjaga penghalang. Zhang De Yuan. Pemimpin aliansi bergumam, seolah mencari kenangan tentang Zhang De Yuan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Itu kamu, tidak heran kamu terlihat sedikit familiar. Aku tidak menyangka ketua aliansi masih mengingat orang rendahan ini. Zhang De Yuan merasa tersanjung. Pemimpin aliansi bingung, karena Anda adalah penguasa kota timur, mengapa wakil pemimpin aliansi membiarkan Anda menjaga penghalang? Ini. Aku tidak berani menyembunyikannya dari Tuan, orang rendahan ini telah melakukan kesalahan besar, jadi. Zhang De Yuan tersenyum malu. Jadi seperti itu. Jangan berpikir bahwa menjaga penghalang adalah hal yang memalukan. Kau harus tahu bahwa penghalang ini melindungi seluruh aliansi penggarap nakal. Jika kemenjaganya, maka keselamatan seluruh aliansi penggarap nakal juga akan terikat padamu. Ini merupakan suatu kehormatan, dan yang lebih penting lagi, kepercayaan kami kepada Anda. Kata pemimpin aliansi. Orang rendahan ini akan mengikuti petunjuk Tuhan. Zhang De Yuan buru-buru membungkuk dan berkata. Hem. Pemimpin aliansi menganggup dan melangkah maju. Namun setelah beberapa langkah, dia berhenti dan menatap Zhang De Yuan, Qin Fei Yang, apakah kamu mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah murid langsung dari wakil pemimpin aliansi. Zhang De Yuan menganggup. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Dia juga tuannya. Karena Zhang De Yuan selalu dikendalikan oleh segel budak, jika Qin Fei Yang ingin membunuhnya, hanya dibutuhkan satu pikiran. Lalu menurutmu, apa pendapatmu tentang Qin Fei Yang ini? Pemimpin aliansi bertanya. Zhang De Yuan terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin aliansi. Sejujurnya, dia sangat hebat. Baiklah. Pemimpin aliansi tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Zhang De Yuan juga perlahan bangkit, menatap punggung pemimpin aliansi dengan mata penuh rasa hormat. Tapi tiba-tiba, ekspresinya membeku. Itu tidak benar. Bukankah mereka mengatakan bahwa pemimpin aliansi dikomplotkan oleh balai darah dan sekarang dipenjara di balai darah? Mengapa dia tiba-tiba lari kembali? Mungkinkah Qin Fei Yang? Pasti begitu. Mengerikan sekali. Untuk bisa menyelamatkan pemimpin aliansi dari aulah darah, tampaknya dikendalikan oleh Qin Fei Yang dan melayaninya sebagai tuan mungkin bukan hal yang buruk. 3329 Aliansi Modal Di sebuah halaman, dua lelaki tua duduk berhadapan. Di atas meja, ada papan catur hitam dan putih. Di sebelahnya ada teko teh harum. Mereka adalah wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame. Mereka berdua bermain catur sambil minum teh. Hari-hari mereka sangat nyaman. Pak Tuwaki, bagaimana kabar Zhao Xiaojin akhir-akhir ini? Wakil pemimpin aliansi bertanya sambil tersenyum. Gadis ini cukup kuat. Dia telah memahami hukum cahaya tingkat keempat dan sedang berusaha untuk mencapai tingkat kelima. Aku juga mendengar dari adikku bahwa dia telah memahami dua hukum baru. Para anggota Hall of Fame tertawa kecil. Begitu kuat. Wakil pemimpin aliansi terkejut. Bakat gadis ini sedikit di luar imajinasi. Anggota Hall of Fame menggelengkan kepalanya. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Zhao Xiaojin mampu memiliki bakat seperti itu karena dia telah membuka pintu potensi. Bisa dikatakan demikian. Jika Ye Tian tidak pergi ke dunia kura-kura hitam, tidak akan butuh waktu lama bagi Zhao Xiaojin untuk melampauinya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah gadis jenius di kota timur. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Wakil ketua aliansi tertawa serak lalu mendesah. Meskipun kematian keluarga Zhao Er Yong tidak terkait langsung dengan kita, sebagai manajer aliansi penggarap nakal, kita juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan. Jadi, di masa depan, kita harus menjaga Zhao Xiaojin dengan baik. Anggota Hall of Fame mengangguk. Di depan umum, Zhao Er Yong telah bertanggung jawab menjaga penghalang selama bertahun-tahun. Sekarang dia hanya memiliki satu putra, mereka tentu harus merawatnya dengan baik. Secara pribadi, Zhao Xiaojin memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Tian, Qin Fei Yang, dan Frenzy. Sekarang mereka bertiga tidak berada di benua timur, sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga Zhao Xiaojin dengan baik. Tentu saja. Ini adalah wakil pemimpin aliansi saat ini. Jika wakil ketua aliansi sebelumnya, siapa yang akan peduli dengan hidup dan matimu? Tidak buruk, kamu tahu bagaimana bertanggung jawab. Sepertinya kamu sudah banyak berubah. Tiba-tiba, suara tenang terdengar di luar halaman. Hmm. Wakil pemimpin aliansi dan Hall of Famers tercengang. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Sepertinya. Keduanya tiba-tiba berdiri dan melihat ke luar halaman. Mereka melihat seorang pria parubaya yang anggun berdiri di bawah pohon besar di luar halaman. Pemimpin aliansi. Mata mereka bergetar. Apakah ini mimpi? Pemimpin aliansi melangkah masuk ke halaman selangkah demi selangkah. Pasangan Senmang dipundaknya menatap wakil pemimpin aliansi dengan mata dingin. Master aliansi berjalan ke halaman, melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah bertahun-tahun, tempatmu tidak berubah sedikitpun. Apakah itu benar-benar Master aliansi? Wakil ketua dan para anggota Hall of Famers saling berpandangan dengan tak percaya. Apa itu? Kau tidak ingin menemuiku lagi? Ketua aliansi berjalan mendekat dan duduk di bangku batu, menatap mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Wakil ketua aliansi mengamati ketua aliansi dan berkata dengan suara rendah, Ketua, tampar aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Dengan baik. Anggota Hall of Fame itu benar-benar mengangkat tangannya dan menamparkan kepala wakil pemimpin itu. Kalian benar-benar bertarung. Wakil ketua aliansi melotot padanya. Omong kosong. Kaulah yang memintanya. Lagipula, akan sia-sia jika tidak bertarung. Bagaimana? Apakah itu menyakitkan? Anggota Hall of Fame bertanya. Wajah wakil pemimpin itu menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, Biar aku coba. Coba aku lihat apakah ini menyakitkan. Karena sakit, ini bukan mimpi. Para anggota Hall of Fame bergumam. Kalian berdua orang tua, Seberapa tidak inginnya kalian melihat kami kembali. Melihat mereka berdua, Sen Mang dan istrinya merasa marah sekaligus geli. Keduanya saling memandang dan membungkuk pada saat yang sama. Salam, ketua aliansi. Ekspresi mereka penuh kegembiraan. Akhirnya. Mereka akhirnya kembali. Ketua aliansi melirik mereka berdua, Menunjuk ke bangku batu di sebelahnya, Dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Duduklah. Master Hall of Fame duduk. Namun, Wakil ketua aliansi berjalan ke bangku batu dan ragu-ragu. Tiba-tiba, Dia berlutut di depan ketua aliansi, Menundukkan kepalanya, Dan berkata, Saya bersalah. Tolong hukum saya. Apa kesalahanmu? Sang master aliansi menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Saya dibutakan oleh keserakahan. Saya kehilangan akal sehat dan dihasut oleh Hall of Blood. Saya benar-benar minta maaf. Saya bersedia membayarnya dengan nyawa saya. Wajah wakil ketua aliansi penuh penyesalan. Anggota Hall of Fame duduk di samping dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Setelah memikirkannya, Dia memilih untuk tetap diam. Meskipun wakil ketua aliansi telah berubah, Kerusakan yang telah dilakukannya terhadap ketua aliansi Dan kedua ular piton besar itu tidak dapat dihapus seumur hidup. Oleh karena itu, Keputusan master aliansi dan kedua ular piton besar harus dihormati. Ketua aliansi dan dua ular piton besar itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatap wakil ketua aliansi. Wakil ketua aliansi merasa semakin malu. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan berteriak, Ketua aliansi, Ini bukan salah keluarga ku. Sekarang, Aku hanya punya satu cucu, Ye Tian. Setelah aku mati, Tolong biarkan dia hidup. Setelah berkata demikian, Dia menepuk-nepuk ruang di antara kedua alisnya. Bayar dengan nyawamu. Para anggota Hall of Fame tidak bisa tinggal diam dan hendak menghentikannya. Namun, Pada saat ini, Ketua aliansi bangkit dan meraih pergelangan tangan wakil ketua aliansi. Wakil ketua aliansi mendonga ke arah ketua aliansi dengan sedikit keraguan di wajahnya. Bangun! Ketua aliansi tersenyum tipis. Sikap acuh-ta'acuhnya sebelumnya telah hilang. Dia secara pribadi membantu wakil ketua aliansi berdiri. Melihat ini, Para anggota Hall of Fame menghela napas lega. Tampaknya ketua aliansi telah memaafkan wakil ketua aliansi. Ketua aliansi kembali ke bangku batu dan tersenyum. Kau tahu kepribadianku. Aku seekor bangau liar. Jika kau mati, Siapa yang akan mengelola aliansi penggarap nakal? Mendengar ini, Wakil ketua aliansi sedikit terkejut. Kemudian, Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri dan merasa semakin bersalah. Cukup! Kinfei Yang dan Naga Api telah memberitahu kami tentang masalahmu. Senang sekali kamu tahu kesalahanmu dan bisa berubah. Kita anggap saja masa lalu tidak pernah terjadi. Sang Master Aliansi tersenyum. Terima kasih, Ketua Aliansi. Wakil ketua aliansi merasa malu. Kinfei Yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekarang, Ketua Aliansi juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuatnya semakin ingin menyalahkan dirinya sendiri. Hal bodoh macam apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Meskipun kami sudah memaafkanmu, Kamu harus ingat bahwa ini adalah satu-satunya saat. Kata pasangan Naga Api. Terima kasih. Wakil ketua aliansi memandang mereka dengan penuh rasa terima kasih. Ia menyeka air mata dari sudut matanya dan bertanya, Bagaimana keadaan Fei Yang dan yang lainnya sekarang? Mereka baik-baik saja. Tiga hari kemudian, Mereka akan secara resmi menyatakan perang terhadap Blood Hall. Sang Master Aliansi tersenyum. Deklarasi perang resmi. Wakil ketua aliansi terkejut dan buru-buru berkata, Bukankah ini terlalu impulsif? Tidak. Sebaliknya, Saya mendukungnya. Memang sudah waktunya untuk membasmi balai darah. Kalian semua, Bersiap-siaplah. Tiga hari kemudian, Ikuti aku ke Benua Barat untuk mendukung mereka. Juga, Pergilah ke Balai Iblis dan beritahu Master Balai Iblis. Jika kita ingin membasmi balai darah sepenuhnya, Kita harus mendapatkan bantuan Balai Iblis. Juga, Kirimkan perintah kepada orang-orang yang bersembunyi di benua utara dan selatan. Beritahu mereka untuk memperhatikan pergerakan Aula Suci dan Aula Suci. Aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur pada saat yang genting ini. Kata Master Aliansi dengan tatapan dingin di matanya. Ya. Wakil ketua aliansi menjawab dengan hormat. Balai darah. Aula konferensi. Sekelompok orang penting duduk di dalam dengan diam. Di luar. Wang Changyuan terbang di udara dan mendarat di depan pintu. Para petinggi segera menatapnya. Wang Changyuan diam-diam mengepalkan tangannya dan kemudian melangkah masuk ke Aula. Dia berjalan ke arah kepala Aula Darah dan membungkuk. Tuan, saya sudah bertanya dengan jelas. Sangat bagus. Segera pergi dan beritahu ke lima orang yang menyamar itu. Juga, beritahu mereka untuk tidak memperlihatkan kekurangan apapun saat menghadapi Kinfei yang tiga hari kemudian. Perintah Master Balai Darah. Ya. Wang Changyuan menjawab dengan hormat dan kemudian berbalik untuk pergi. Setelah melihat kepergian Wang Changyuan, kepala balai darah menatap Hai Tua dan berkata, jiwa ilahi dan tubuh fisikmu belum direkonstruksi. Jangan muncul lagi tiga hari kemudian. Aku tidak ingin melukaimu secara tidak sengaja. Si Tua Hai mengerutkan kening. Tapi kamu. Jangan khawatir. Rencana ini sempurna. Kita pasti bisa mengejutkan Kinfei yang. Selama Kinfei yang sudah mati, bagaimana mungkin kastil-kastil kuno yang tersisa bisa menandingi pedang suci naga es dan kocokan ekor kuda. Sang Master Aula Darah tersenyum penuh percaya diri. Baiklah. Hai Tua mengangguk. Salah satu diaken berkata, Ketua Balai, saya punya saran lain. Sebaiknya kita mengevakuasi semua murid dan sumber daya balai darah kita secara diam-diam. Itu perlu. Ketika senjata ilahi berdaulat mulai bertempur, seluruh pegunungan sembilan naga akan hancur. Bahkan orang-orang di kota-kota terdekat harus mengungsi. Ini. Kepala Balai Darah memandang ke sembilan diaken dan memerintahkan, kalian bertanggung jawab untuk mengevakuasi para murid secara diam-diam. Mengenai sumber daya balai darah kita. Berbicara tentang hal ini, Kepala Balai Darah memandang Hai Tua dan berkata, Kamu akan mengurus sumber daya untuk sementara waktu. Ini adalah fondasi balai darah kita. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Bukankah itu berarti aku harus mengungsi bersama para pengikut? Si Tua Hai mengerutkan kening. Itu benar. Tugasmu adalah melindungi sumber daya ini. Namun, kamu tidak bisa mengungsi bersama para murid. Kamu harus bersembunyi agar tidak tertangkap. Bagaimanapun, Kin Fe Yang bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mungkin dia sedang mengawasi balai darah kita dari suatu tempat. Kata Master Balai Darah dengan suara rendah. Tetapi aku ingin membunuh Kin Fe Yang dengan tanganku sendiri. Si Tua Hai meraung. Matanya penuh kebencian. Jangan khawatir, kalau ada kesempatan, aku akan membiarkannya hidup agar kau yang menghadapinya. Sang Master Aula Darah tersenyum sinis. Si Tua Hai menarik nafas dalam-dalam lalu mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, ayo kita mulai. Begitu kepala balai darah memberi perintah, seluruh balai darah menjadi sibuk. Apa? Aula Darah diam-diam mengevakuasi murid-muridnya. Di dalam ruang batu, Wang Dafu memegang batu dewa transmisi di tangannya dan menatap seorang wanita berusia tiga puluhan di depannya sambil mengerutkan kening. Itu benar. Wanita itu mengangguk. Sepertinya balai darah telah memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Kin Fe Yang. Tapi, kenapa begitu tiba-tiba? Mungkinkah Kin Fe Yang telah berhasil menculik anggota keluarga petinggi balai darah? Wang Dafu mengerutkan kening. Bukankah dia bersamamu? Kamu tidak tahu. Wanita itu curiga. Mereka memang bersamaku sebelumnya, tetapi mereka pergi tanpa mengatakan apapun. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada Pei Wan Li dan yang lainnya untuk saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi selama periode ini yang tidak kita ketahui. Wang Dafu merenung sejenak, lalu menatap wanita itu dan berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan mengirimi mereka pesan terlebih dahulu dan bertanya kepada mereka. Aku akan menghubungimu nanti. Oke. Wanita itu mengangguk. 3.330 Lembah Penyegel Jiwa Setelah membuka gerbang potensi, Sing Da kembali ke lembah penyegel jiwa dan terus mengawasi Pei Wan Li dan yang lainnya. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan mengalami kecelakaan di dunia kura-kura hitam, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Karena Kin Fe Yang memerintahkannya untuk mengawasi orang-orang ini, dia harus melakukannya. Pada saat yang sama, setelah membuka gerbang potensi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bakat dan pemahamannya telah meningkat pesat. Perubahan yang paling nyata adalah kekuatan hukum. Hal-hal yang sebelumnya tidak dapat ia pahami, kini menjadi jelas seperti siang hari. Dia bahkan bisa merasakan bahwa hambatan mendalam kelima yang telah menghambatnya selama bertahun-tahun mulai mengendur. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari batu suara ilahi. Dia mengeluarkan batu suara ilahi dan menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia kemudian mengaktifkan batu suara ilahi dan gambar Wang Dafu pun muncul. Sing Da, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Wang Dafu tampaknya sedikit tidak puas dengan kepergian Kin Fe Yang dan yang lainnya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tidak. Bukankah kita harus berurusan dengan beberapa hal? Sing Da cepat-cepat melambaikan tangannya. Jadi begitu. Wang Dafu menganggup dan tersenyum, saya baru saja menerima pesan dari Dong Xiao Yun, yang mengatakan bahwa olah darah diam-diam memindahkan murid-murid mereka. Ini pasti ada hubungannya dengan Anda. Transfer. Sing Da tertegun. Ya. Dan itu adalah transfer yang lengkap. Saya menduga itu pasti ada hubungannya dengan Anda, jadi saya mengirim pesan untuk menanyakannya. Kata Wang Dafu. Ini memang ada hubungannya dengan kita. Sing Da menjelaskan situasinya secara rincin. Karena Wang Dafu bukan orang luar, tidak ada salahnya memberitahunya. Wang Dafu tercengang. Komandan pengawal kegelapan telah mati. Wang Chang Yuan dan seluruh pengawal kegelapan telah menyerah. Pei Wan Li dan yang lainnya juga ditangkap. Bahkan Master Aliansi dan yang lainnya telah diselamatkan. Tindakan ini terlalu cepat. Belum lagi blood hole, bahkan dia merasa tidak bisa beradaptasi. Wang Dafu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan mendesah, keponakanku yang masih muda cukup kuat. Bukankah Tuan Muda agak kuat? Jangan bicara soal kekuatan dulu. Mari kita bicara soal otak. Kita, generasi tua, tidak bisa dibandingkan dengannya. Blood hole sedang mencari kematian dengan melawannya. Sing Da mencibir. Wang Dafu menganggup dan bertanya, kalau begitu, sepertinya kita akan berperang habis-habisan kali ini. Ya. Kepala Aliansi juga mengatakan bahwa dia akan datang untuk memberikan bala bantuan pada saat itu. Orang-orang dari Aula Kerajaan Iblis mungkin juga akan datang. Sing Da menganggup. Tentu. Saya akhirnya bisa menyingkirkan tumor ini. Kalian bertanggung jawab untuk berurusan dengan para pemimpin balai darah. Mengenai murid-murid balai darah, Dong Xiao Yun dan aku akan mengirim orang untuk melacak mereka. Wang Dafu tersenyum dingin. Baiklah. Sing Da menganggup dan berkata, itu saja untuk saat ini. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda. Ya. Wang Dafu menjawab dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Sing Da segera kembali ke Tanah Iblis. Di sebuah halaman. Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Putih, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Pedang, Kinfei Yang, dan ilmuwan gila duduk mengelilingi sebuah meja. Ada teko di atas meja, dan aroma teh memenuhi udara. Saya benar-benar tidak menyangka dunia penyu hitam akan berubah secepat ini. Kaisar Putri Duyung menyesap teh dan melihat sekelilingnya sambil tersenyum. Ya. Kaisar Bersayap Putih menganggup dan menatap Kinfei Yang, lalu bertanya, dunia penyu hitam sekarang tiga kali lebih besar dari Tanah Suci, kan? Lebih kurang. Lagi pula, ada rentang waktu satu hari dan seribu tahun. Pertumbuhannya pasti cepat. Kinfei Yang tersenyum. Bukan hanya dunia kura-kura hitam, pertumbuhan kalian berdua juga mengerikan. Kali ini, sungguh sulit bagi kalian. Kaisar Putri Duyung mendesah. Kinfei Yang tersenyum, asalkan kalian baik-baik saja, maka semua itu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Anak baik. Kaisar Putri Duyung meraih tangan Kinfei Yang dan menganggup lega. Suara mendesing. Singda terbang dan mendarat di belakang Kinfei Yang. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Muda. Ada apa? Kinfei Yang berbalik dan menatapnya dengan curiga. Singda berkata dengan jujur, baru saja, Paman bela dirimu Wang Dafu mengirim pesan yang mengatakan bahwa balai darah sedang memindahkan murid-murid mereka. Paman bela diri. Wang Dafu. Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih merasa curiga. Ceritanya panjang, nanti aku ceritakan pada kalian. Kinfei Yang tersenyum dan menatap Singda, sepertinya Wang Changyuan telah berhasil. Lalu, haruskah kita menyingkirkan pengikut balai darah? Singda bertanya. Para murid ini tidak terlalu mengancam. Masalah utamanya adalah penguasa Blood Hall. Terutama Hai Tua. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei Yang. Hai Tua. Singda tertegun. Itu benar. Tubuh fisik dan jiwa suci Hai Tua belum direkonstruksi. Kepala balai darah pasti tidak akan mengizinkannya berpartisipasi dalam pertempuran. Kemungkinan besar dia akan dipindahkan. Oleh karena itu, kita harus melacak pergerakannya. Apapun yang terjadi, orang ini harus mati. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dipahami. Saya akan pergi dan memberitahu Wang Dafu sekarang. Singda menganggup dan berbalik untuk pergi. Kinfei Yang merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Sekarang, kalian tidak perlu memikirkan apapun. Tetaplah di sini dan nikmati sisa tahun-tahun kalian. Menikmati sisa tahun-tahunku. Keempatnya sedikit tertegun. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kalian semua telah bekerja keras hampir sepanjang hidup kalian. Sekarang saatnya bagi kalian untuk beristirahat dengan baik. Serahkan urusan masa depan kepada kami. Keempatnya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Itu benar. Saat ini, mereka hanya berada di alam abadi. Mereka tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk beristirahat dan tidak menimbulkan masalah bagi Kinfei Yang. Kalau begitu, kami akan pergi dan mengerjakan tugas kami. Kinfei Yang tersenyum dan bangkit untuk pergi bersama si gila. Aula darah telah memindahkan murid-murid mereka. Sepertinya mereka bersiap untuk melawan kita sampai mati dalam tiga hari. Orang gila itu terkekeh. Bukankah ini yang kita tunggu? Namun, untuk berjaga-jaga, aku masih perlu mengumpulkan cukup darah untuk membuka Slaughter Domain. Tiga hari di luar dan tiga ribu tahun di dunia kura-kura hitam. Jika makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam bersedia membantu, itu seharusnya sudah cukup. Kata Kinfei Yang. Jika mereka semua membantu, maka pasti tidak ada masalah. Tetapi kamu juga harus memikirkan bagaimana cara membalasnya. Kata orang gila. Ya. Saya berhutang terlalu banyak kepada mereka selama bertahun-tahun. Saya merasa tidak dapat membayarnya kembali dalam hidup ini. Saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan mereka dan meningkatkan lingkungan kultivasi di dunia penyu hitam. Kinfei Yang menghela nafas. Tidak apa-apa asal kamu punya hati. Mungkin mereka mendonorkan darah karena mereka menghargai karakter Anda dan tidak menginginkan imbalan apapun. Orang gila menepuk bahunya. Kinfei Yang tersenyum. Dengan sebuah pikiran, Pilupi dan Teta Wang muncul. Pak. Keduanya membungkuk. Kinfei Yang berkata, pertempuran dengan balai darah dalam tiga hari mungkin mengharuskan kita untuk membuka domain pembantaian. Kalian berdua pergi dan bersiap. Kami berjanji untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mereka berdua berjanji, berbalik, dan terbang bagai kilat. Orang gila itu menatap punggung mereka dan berkata sambil tersenyum, mereka berdua juga setia padamu. Ya. Jadi saya tidak bisa menghianati kepercayaan mereka. Aku harus menghargai semua yang ada di dunia penyuh hitam. Kinfei Yang mengangguk. Kin Dage. Tiba-tiba, Yue Qing terbang mendekat. Ada apa? Kinfei Yang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Yue Qing bertanya dengan ragu, saya mendengar bahwa ketua aliansi dan yang lainnya telah diselamatkan, tetapi mengapa saya tidak melihat Miao-Miao. Wang Chang Yuan tidak membawai Miao ke Laut Awan Surgawi, jadi dia pasti masih di penjara di Aula Darah. Tapi jangan khawatir, kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya dalam tiga hari. Kinfei Yang tersenyum. Terima kasih. Yue Qing tersenyum penuh terima kasih. Kinfei Yang merenung sejenak, lalu menatap Yue Qing dan berkata, bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke Benua Timur dulu? Miao-Miao belum terbebas dari bahaya, aku tidak ingin kembali. Yue Qing menggelengkan kepalanya dan bertanya, bisakah kau membawaku ke Balai Darah dalam tiga hari? Apa yang mau kamu lakukan untuk menimbulkan masalah? Orang gila itu mengangkat alisnya. Yue Qing buru-buru berkata, jangan khawatir, aku pasti tidak akan merepotkanmu. Keberadaanmu sendiri adalah sebuah masalah. Orang gila itu diam saja. Yue Qing langsung berkata dengan nada tidak senang, kakakmu, aku tidak suka dengan apa yang kau katakan. Lihat aku, aku sudah lama berada di dunia kura-kura hitam, apakah aku pernah merepotkanmu? Orang gila itu mengerutkan kening. Cukup, apakah ada alasan bagimu untuk marah pada seorang wanita? Qin Fei yang tersenyum tak berdaya, menatap Yue Qing dan berkata, baiklah, jika saatnya tiba, ikuti saja kami dan jangan berlarian. Terima kasih, Qin Dage. Yue Qing tersenyum senang, lalu menatap si gila dan mendengus, Qin Dage memang yang terbaik. Ada orang yang hanya tahu cara menindas wanita. Orang tua ini pemarah sekali, kapan orang tua ini menindasmu? Orang gila itu langsung mengerutkan kening. Kau melakukannya. Yue Qing menjulurkan lidahnya, berbalik, dan lari. Dia cukup imut. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia imut. Qin tua, penglihatanmu tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Di tengah malam, langit tertutup awan gelap, seolah-olah badai akan datang. Seluruh benua barat tampak diselimuti atmosfer yang menindas. Apa yang terjadi malam ini? Rasanya sangat pengap, sangat menyesakan, dan bahkan ada kejengkelan yang tak dapat dijelaskan di hati saya. Di suatu kota perbatasan, beberapa pemuda keluar dari sebuah restoran dan menatap langit malam yang gelap, mata mereka penuh kecurigaan. Rasanya seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat ini, banyak orang memandang ke langit, dan ada firasat buruk dalam hati mereka. Balai darah. Terjadi keheningan. Di dalam aola. Sudah hampir fajar, mengapa dia belum datang? Apakah dia sedang mempermainkan kita? Kepala balai darah dan sembilan diaken duduk mengelilingi meja. Sembilan diaken mengerutkan kening. Kesepakatan itu dikatakan akan terjadi dalam tiga hari, dan sudah hampir hari keempat, tetapi dia masih belum muncul. Mereka tidak bisa menunggu dengan sia-sia. Apa terburu-buru? Karena dia bilang tiga hari kemudian, tentu saja kita harus menunggu sampai hari keempat. Lagi pula, Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Putih masih di tangan kita. Mustahil baginya untuk tidak datang. Mari kita tunggu dengan sabar. Kepala balai darah melirik ke sembilan diaken dan berkata, mereka tidak tahu bahwa Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya telah diselamatkan. Waktu berlalu dengan tenang. Fajar telah tiba. Dentang. Disertai suara keras, sebuah pintu kuno muncul di langit di atas aola darah. Itu adalah gerbang ruang waktu. Kepala balai darah dan yang lainnya yang sedang duduk di aola segera bangkit dan berjalan keluar aola ketika mereka mendengar suara keras itu. Mereka mendonga dan segera melihat tiga orang dan seekor serigala melangkah keluar dari gerbang ruang waktu. Terima kasih.